KIN Lai tiba-tiba merasa bahwa situasinya menjadi semakin menarik. 78 X Jelaslah bahwa Feng Yi Yu dari sekolah Tianqi dan Yu Men dari gunung binatang tidak akur. Keduanya telah menghunus pedang mereka saat mereka bertemu. Mereka seperti dua ayam jantan, siap bertarung kapan saja. KIN Lai tidak terkejut dengan hubungan mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, dan mereka berdua berada di benua retakan surgawi. Yang membuatnya penasaran adalah Feng Yi Yu dan Si Tutong. Si Tutong juga berasal dari sekolah Tianqi. Seperti Feng Yi Yu, ia memasuki Graveyard sebagai peserta ujian. Namun, Si Tutong pernah bersama Niu Sao Jun sebelumnya, jadi ia sebenarnya sangat dekat dengan Beast Mountain. Sebaliknya, Beast Mountain adalah musuh Feng Yi Yu dan duri dalam dagingnya. KIN Lai menyadari bahwa Zhang Seng telah mengatakan kebenaran sebelumnya, Si Tutong tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Seperti yang diharapkan. 15 menit kemudian, Si Tutong memimpin tiga praktisi bela diri sekte artefak surgawi dan benar-benar bergegas mendekat. Mereka jelas-jelas berkolusi dengan gunung 10 ribu binatang. Si Tutong, kamu benar-benar berani berkolusi dengan orang-orang gunung binatang. Ekspresi Feng Yi Yu dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak awal aku tahu bahwa membiarkanmu mengikuti ujian akan menimbulkan masalah. Salam, Master Muda Sekte. Ekspresi Si Tutong juga sedingin es saat dia tiba. Sebelum masuk, kamu meninggalkan luka serius di tubuhku selama kompetisi internal sekte. Aku tidak pernah melupakannya. Heh, Du Siang yang terkekeh. Dia bisa mengatakan bahwa hubungan antara Si Tutong dan Feng Yi Yu mungkin lebih buruk daripada hubungannya dengan Luo Chen. Sama seperti Gunung Pedang Surgawi, Sekolah Tianqi juga mengalami pergulatan internal saat menyeleksi peserta ujian. Si Tutong jelas-jelas pecundang. Feng Yi Yu tidak cocok dengan Yu Men, dan dia juga memiliki dendam terhadap Si Tutong. Hal ini menyebabkan Si Tutong memilih untuk bekerja sama dengan Yu Men setelah memasuki makam dewa. Sepertinya kita bisa menghindarinya. Du Siang yang tersenyum. Qin Lei juga tampak santai. Ia mengamati para seniman bela diri dari Sekolah Tianqi dan Gunung Binatang. Ia menyentuh dahinya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sekte Feng, kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Kami juga tidak ingin terus menjelajahi penghalang petir. Sekarang kami ingin pergi. Bagaimana menurutmu? Sebelum orang-orang dari Gunung Binatang tiba, kedua belah pihak hendak memulai pertempuran berdarah. Feng Yi Yu baru saja mengeluarkan perintah kepada kelompok Zhang Seng yang beranggotakan enam orang untuk menangkap Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan hidup-hidup, membunuh Du Siang Yang, dan melenyapkan ingatan Qin Lei. Sekarang, setelah Qin Lei menyatakan niatnya untuk pergi, ekspresi Feng Yi Yu menjadi rileks. Dia bahkan tersenyum dan berkata, Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Kami memiliki niat baik dan berharap bahwa kami dapat menjelajahi misteri Laguna Guntur bersama-sama. Namun, karena Anda tidak tertarik, kami tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Dia mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Kelompok Zhang Seng sangat menyadari bahwa Beast Mountain adalah musuh terbesar mereka. Ketika mereka melihat Feng Yi Yu melepaskannya, mereka semua tertawa datar karena malu. Itu hanya kesalahpahaman. Mohon maafkan kami, maafkan kami. Zhang Seng menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada kelompok Qin Lei, meminta maaf. Kami sebenarnya punya niat baik pada awalnya, orang lain buru-buru meminta maaf. Lagu Ting Yu dan Xie Jing Xuan tersenyum. Apa katamu? Qin Lei menatap Niu Shao Jun dan yang lainnya. Selamat tinggal. Niu Shao Jun mendengus dingin. Sebaiknya kau pergi. Teriak Yu Men dengan suara rendah, matanya menatap tajam ke arah Feng Yi Yu. Sebaiknya kau lebih sopan dalam perkataanmu. Wajah cantik Xie Jing Xuan tampak sedingin es. Lupakan saja, lupakan saja. Ayo pergi. Qin Lei tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Xie Jing Xuan. Kita tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Ayo kita serahkan tempat ini kepada mereka. Xie Jing Xuan menatapnya dengan heran. Dia tahu bahwa Qin Lei tampak lembut di luar, tetapi dia sangat kejam di dalam. Dia seperti gunung berapi, dan api kecil bisa meletus menjadi kobaran api yang hebat. Yu Men telah menyuruh mereka pergi dengan nada yang tidak sopan. Mengingat kepribadian Qin Lei, dia pasti akan mengamuk. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menahan diri, yang membuat Xie Jing Xuan sangat bingung. Ayo pergi, ayo pergi. Qin Lei terkekeh dan memimpin untuk pergi. Saat berbicara, dia justru berjalan ke arah tengah-tengah kedua kubu yang berseberangan. Dia ingin berjalan keluar dari area tengah tempat mereka berselisih. Hal ini membuat mereka bertiga tiba-tiba menjadi gugup. Pada saat ini, bau mesiu antara sekolah Tianqi dan gunung binatang sangat pekat. Pertempuran berdarah bisa meletus kapan saja, dan tampaknya akan dimulai kapan saja. Jika Qin Lei ingin mundur dari tempat ini, ada banyak jalan yang bisa ditempuhnya. Namun, ia memilih untuk mengambil daerah antara Feng Yi Yu dan Yumen. Hal ini membuat hati Du Xiangyang dan yang lainnya tercekat. Du Xiangyang dan yang lainnya, yang awalnya ingin mengikuti Qin Lei, berhenti di tengah jalan. Mereka merasa gugup dan gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Orang-orang dari sekolah Tianqi dan gunung binatang juga tiba-tiba terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Lei yang ingin mundur dari tempat ini, akan memilih jalan sempit di antara mereka. Apa artinya ini? Ini jelas suatu provokasi. Du Xiangyang, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan tidak berani bertindak gegabuh. Mereka tidak berani memasuki area antara sekolah Tianqi dan gunung binatang karena takut diserang dari kedua belah pihak. Mereka tetap di tempat mereka berada dan tanpa sadar menekan jari mereka pada cincin spasial mereka, siap untuk mengeluarkan artefak roh mereka dan bertarung kapan saja. Mereka menatap Qin Lei dengan serius. Feng Yu, Yu Men, Zhang Sheng, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi dingin. Mereka juga menghentikan aksi saling balas mereka dan menatap Qin Lei. Di bawah banyak pasang tatapan mata yang dingin dan menyeramkan, Qin Lei dengan santai melangkah ke area antara kelompok Feng Yu dan Yu Men seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Di bawah tatapan mata serigala itu, di tengah para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan gunung binatang yang diam-diam mentolerirnya, Qin Lei bukan saja tidak bergegas melewati area berbahaya itu, ia malah tiba-tiba berhenti. Dia juga kebetulan berhenti tepat di antara Yu Men dan Feng Yu. Du Xiang Yang dan yang lainnya menjadi tegang dan ekspresi mereka berubah. Mereka mulai mengumpulkan energi spiritual secara diam-diam untuk menghadapi kejadian yang tiba-tiba ini. Mereka tidak dapat melihat motif Qin Lei, tetapi mereka tahu bahwa kesabaran Feng Yu dan Yu Men terbatas. Apakah kau baru saja menyuruh kami tersesat? Qin Lei menoleh dan melirik Yu Men di gunung bis. Dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu mengatakannya lagi? Ketika dia mengatakan hal ini, mata kerumunan sekolah Tianqi berbinar, dan mereka semua mulai menertawakannya. Du Xiang Yang dan yang lainnya, di sisi lain, punya firasat buruk. Sialan! Si Ye Jing Suan mengumpat dengan suara pelan. Kupikir dia mengganti nama keluarganya, kupikir dia benar-benar melakukannya. Tidak kusangka, tidak kusangka dia masih akan menjadi orang gila. Bajingan ini, Song Ting Yu juga menghentakkan kakinya. Mereka bertiga tidak menyangka Qin Lei akan memprovokasi Yu Men. Dia jelas bisa mundur dan menghindar. Dia bisa menunggu sekolah Tianqi dan gunung binatang bertempur dalam pertempuran berdarah sebelum memutuskan apakah akan menyerang lagi atau tidak. Dengan cara ini, dia pasti bisa meraup keuntungan. Mengapa dia harus memprovokasi Yu Men dan memprovokasi kedua belah pihak? Song Ting Yu dan yang lainnya tidak dapat menemukan jawabannya. Baiklah, Yu Men menyeringai. Jika kalian tidak tersesat, aku akan membunuh kalian semua juga. Heh, menurutmu kamu Luo Chen atau Chu Li? Atau Ye Yi Hao atau Su E Mo Yan? Hanya dengan kalian berempat, apa gunanya kalau kalian membantu Feng Yi Yu menghadapiku? Yu Men sama sekali tidak peduli pada Qin Lei. Dia siap untuk mengurus Qin Lei dan yang lainnya pada saat yang sama. Ini karena, selain orang-orang dari Beast Mountain, dia memiliki sekutu di situ Tong. Dia yakin bahwa kekuatannya cukup untuk melawan sekolah Tianqi dan Qin Lei. Tadi, kalian nampaknya tertarik pada kedua wanita itu. Anehnya, Qin Lei tidak menanggapi Yu Men. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Feng Yi Yu dan Zhang Seng. Dia menyeringai dan berkata, wanita yang kamu, Zhang Seng, sangat minati adalah. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang dari gunung binatang juga tercengang. Du Xiangyang dan yang lainnya mengerang dalam hati. Bajingan ini tidak hanya memprovokasi gunung binatang buas, tetapi dia juga memprovokasi sekolah Tianqi. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Apa-apaan maksudmu? Zhang Seng berteriak dengan marah. Apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan? Feng Yi Yu mulai tidak sabar. Ini adalah tanah terlarang petir. Di sini, kau, dia menunjuk ke arah Feng Yi Yu lalu ke arah Yu Men. Dan kau, tidak ada satupun dari kalian yang memiliki kualifikasi untuk mengendalikan tempat ini. Di tempat ini, aku, Qin Lei, adalah tuannya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, gerhana petir. Begitu dia selesai berbicara, Guntur yang menghancurkan dunia meraung dari kedalaman awan. Kilatan petir yang setebal ember air tiba-tiba melesat keluar dari jalinan penghalang Guntur, bercampur dengan gemuruh Guntur yang dahsyat. Fluktuasi Guntur yang terdistorsi dan kacau seketika menjadi beberapa kali lebih ganas. Petir yang ganas di langit dan laguna Guntur tampaknya sangat tertarik, menutupi langit dan menutupi bumi. Target mereka adalah Qin Lei. Pada saat ini, Qin Lei berdiri di tengah kerumunan orang dari sekolah Tianqi dan gunung binatang. Dia menggunakan pemberantasan Guntur surgawi untuk menarik petir dari surga. 482 Ada banyak tanda yang jelas bahwa Qin Lei telah berselisih dengan mereka begitu saja. Dia tegas dan teguh. Sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, Qin Lei tampak seolah ingin memeluk seluruh dunia. Ia meninggikan suaranya dan berteriak. Kilatan petir tebal muncul di sekujur tubuhnya, dan Guntur bergemuruh di titik-titik akupunturnya. Di kedalaman awan, sambaran petir setebal naga tampak berjuang melepaskan diri dari sungai surgawi, menyambar di tengah gemuruh Guntur. Di sampingnya, Guntur dan Kilat yang tersembunyi di balik penghalang Guntur juga menyambar bagaikan ribuan kuda liar yang lepas dari kendali. Dalam sekejap, perubahan Guntur dan Kilat yang disebabkan oleh Qin Lei menyebabkan seluruh area dirusak oleh Guntur dan Kilat. Seolah-olah mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Langit penuh Guntur dan Kilat langsung menuju ke arah Qin Lei. Qin Lei berdiri di tengah kerumunan, antara Feng Yi Yu dan Yu Men. Pada saat ini, semua orang dapat melihat motif tersembunyi Qin Lei. Mereka dapat melihat perhitungan Qin Lei yang jahat dan dalam. Dia telah memasuki area antara sekolah Tianqi dan gunung binatang buas, tetapi dia sengaja berhenti di depan Feng Yi Yu dan Yu Men. Dia ingin memicu Guntur dan Kilat yang dahsyat dan menggunakan Guntur dan Kilat dari tanah terlarang Guntur untuk memusnahkan semua musuhnya. Sejak awal, Qin Lei tidak pernah berpikir untuk menjauh dari masalah ini. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Dia jelas berencana memusnahkan sekolah Tianqi dan gunung binatang dalam satu gerakan. Bajingan ini, mata indah Song Ting Yu berbinar. Dia ternyata juga menipu kita. Xie Jing Xuan menggertakkan giginya. Meretih, ledakan-ledakan-ledakan. Guntur dan Kilat yang dahsyat dan gila, bagaikan banjir Guntur dari sembilan surga, menyambar bagaikan air terjun Guntur. Ekspresi Yu Men dan Feng Yi Yu menjadi sangat gelap dan suram. Keduanya berteriak serempak, minggir. Para kultifator dari kedua belah pihak berteriak dengan sedih, meraung dengan marah, dan meraung saat mereka melarikan diri ke segala arah di bawah gempuran naga petir yang menyilaukan dan Guntur yang meledak. Dalam sekejap mata, daerah tempat Qin Lei berada menjadi tanah terlarang. Itu menjadi daerah terlarang di langit dan bumi, surga petir dan Guntur. Seorang seniman bela diri dari sekolah Tianqi yang telah mencapai kesepakatan diam-diam dengan Zhang Seng untuk menangkap Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan ditembak oleh dua petir yang tebal dan panjang. Tubuhnya langsung tenggelam dalam arus listrik yang deras. Pada saat yang sama, sambaran petir menyambar bahunya. Orang ini bagaikan bakso yang meledak, semua tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan petir yang dahsyat mengambil kesempatan untuk memasuki lima jeroan dan enam ususnya, menghanguskan semuanya. Cahaya kebencian di mata orang itu, padam seperti nyala lilin. Seberkas jiwa abu-abu tertarik oleh guci abu tulang di dalam penghalang petir dan terbang menjauh. Sisi lainnya, di belakang Niw Sao Jun di gunung binatang, kepala seseorang tersambar petir surgawi, dan cahaya di matanya dengan cepat menghilang. Sepupu, Niw Sao Jun melolong. Sayangnya, orang itu tidak bisa lagi mendengar teriakannya. Seolah tertarik oleh magnet, sosok abu-abu juga terbang menuju penghalang petir. Qin Lei. Aku, Niw Sao Jun, bersumpah bahwa aku pasti akan mencabik-cabikmu. Qin Lei. Aku, Zhang Seng, pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Aku juga ingin bermain dengan wanita di depanmu. Bunuh Qin Lei dulu. Bunuh dia. Para praktisi bela diri dari gunung 10 ribu binatang dan sekte artefak surgawi dibombardir oleh guntur dan kilat. Tiba-tiba, mereka mencapai kesepahaman diam-diam. Sudah kukatakan sebelumnya, di tanah terlarang petir, akulah penguasanya. Nada bicara Qin Lei tenang. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Pandangannya menyapu para praktisi bela diri sekte artefak surgawi dan mendarat pada tubuh Zhang Seng. Kamu akan menjadi yang berikutnya. Guntur dan kilat menyambar, diikuti hujan deras. Di tengah badai petir, tubuh Qin Lei diselimuti guntur dan kilat. Matanya berkedip-kedip seperti listrik saat ia berjalan menuju Zhang Seng. Medan elektromagnetik di sekelilingnya amat mengerikan, dan kilatan petir yang dahsyat terus menyambar. Tanah diledakan menjadi banyak lubang yang dalam. Seolah-olah bom mendalam Terminator meledak satu demi satu. Tiga praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan gunung binatang yang menyerbu ke arah Qin Lei dilalap sedikitnya 50 petir. Sebelum mereka sempat mengatakan sepatah kata pun, mereka telah dilalap sedikitnya 50 sambaran petir. Ketiganya menjerit kesakitan. Penghalang energi roh di tubuh mereka hancur seperti kulit telur yang dipukul oleh palu raksasa. Pada saat yang sama, Qin Lei tertawa keras sambil melemparkan palu petir astral. Palu petir itu seperti gunung dewa saat menghantam Zhang Seng. Kilat yang terjalin pada palu petir astral menarik naga petir di dekatnya. Saat palu itu berputar, semua guntur dan kilat di dunia melonjak dengan cara yang ajaib. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bahkan naga petir liar di kedalaman awan tampaknya memiliki target Zhang Seng. Zhang Seng, yang baru saja mengancam mereka, menyadari bahwa ia telah menjadi target Qin Lei. Ia merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru berteriak, bunuh dia. Ayo, semuanya, bunuh dia bersama-sama dulu. Sayangnya, tiga orang yang menyerang Qin Lei telah dilalap puluhan sambaran petir. Pada saat ini, mereka bertiga bagaikan pohon tua yang tersambar petir. Tubuh mereka hangus menghitam. Tiga gumpalan jiwa sejati kelabu juga terbang keluar dan memasuki penghalang guntur tanpa terkendali. Niu Sao Jun yang sedang mendekat, baru saja akan menyerang Qin Lei. Ketika ia melihat tiga orang yang menyerangnya sudah tewas, ia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan gunung binatang, yang sedikit lebih jauh, juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Ketakutan besar mengalir keluar dari mata mereka. Mereka tiba-tiba berhenti juga. Bahkan Yu Men dan Feng Yi Yu yang tadinya berteriak keras, mendapati bahwa aktivitas guntur di lokasi Qin Lei sepuluh kali lebih kuat daripada daerah sekitarnya. Guntur dahsyat yang mampu memusnahkan semua makhluk hidup menyebabkan kedua jenius ini merasakan ketakutan yang teramat dalam. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Hal ini menyebabkan Zhang Sheng berteriak lebih keras. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang berani mendekati Qin Lei, yang berada di tengah badai guntur dan kilat. Terlebih lagi, Zhang Sheng juga memperhatikan bahwa Niu Sao Jun diam-diam mundur. Dia secara aktif menjauhkan diri dari Qin Lei. Zhang Sheng tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa, seakan-akan dirinya telah ditangkap oleh seekor binatang purba dan hendak dimakan hidup-hidup. Siapapun yang dapat menolongnya dengan cepat menjauhkan diri darinya. Di antara kita semua, kau, Zhang Sheng, adalah yang paling cerewet. Sebelum kau membawa kami ke sini. Kau sudah mati. Qin Lei tersenyum tipis sambil mendekat. Astral Thunder Hammer turun lebih dulu. Bersamaan dengan Astral Thunder Hammer, petir menutupi langit dan menutupi bumi. Hal ini menyebabkan area tempat Zhang Sheng berada diselimuti oleh guntur dan kilat yang menggelegar. Tepuk-tepuk-tepuk. Selusin kilatan petir setebal mulut sumur bersinar terang. Cahayanya begitu terang sehingga membuat mata seseorang buta untuk sementara waktu. Zhang Sheng menjerit kesakitan di tengah kilatan petir yang menyilaukan. Kilatan petir menyambar tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Matanya begitu tertutup oleh petir sehingga dia tidak dapat melihat keadaan sekelilingnya. Akan tetapi, dia mendengar suara Qin Lei semakin dekat. Terima kasih telah membawaku ke sini, kata Qin Lei sambil tersenyum tipis. Setelah suara ini berbunyi, petir pekat yang menyelimuti Zhang Sheng tampaknya tiba-tiba menghilang. Gemuru guntur yang dahsyat pun berhenti secara ajaib. Hal ini memungkinkan semua orang melihat dengan jelas situasi di sana. Semua orang tanpa sadar memfokuskan pandangan mereka. Mereka melihat Qin Lei, dikelilingi oleh sambaran petir, telah mengangkat tangannya dan menekannya ke atas kepala Zhang Sheng. Zhang Sheng berjongkok di tanah, kedua tangannya melambai liar seolah-olah dia sedang berjuang untuk meluruskan tubuhnya. Kau tidak berguna, kata Qin Lei lembut. Retakan. Suara tengkorak pecah terdengar dari kepala Zhang Sheng. Pada saat yang sama, suara guntur yang teredam juga terdengar dari dalam tengkoraknya. Seperti tumpukan lumpur, Zhang Sheng terjatuh lemah ke tanah dengan petir keluar dari lubang-lubangnya. Tak ada sedikitpun roh keabu-abuan yang terbang keluar. Semua orang mengerti maksudnya hanya dengan sekali pandang. Qin Lei bahkan telah melenyapkan jiwa sejati Zhang Sheng sekaligus. Di dunia ini, hanya mereka yang menguasai seni roh guntur dan kilat yang mampu melenyapkan jiwa musuh-musuhnya dan tidak memberi mereka harapan sedikitpun. Percikan jiwa Zhang Sheng telah padam. Pergi. Ekspresi Feng Yi Yu berubah. Dengan ekspresi dingin, dia berteriak, ini bukan tempat yang bagus untuk bertarung. Pola burung rok besar bersayap emas muncul di baju sirahnya. Bulu-bulu emas muncul dari baju sirah itu, menyebabkannya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Feng Yi Yu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Mengendarai burung besar bersayap emas, dialah yang pertama kali menyerbu di tengah cahaya kemasan. Ark! Mundur! Yu Men mengeluarkan raungan buas. Tulang-tulangnya berderak seiring tubuhnya bertambah tebal, dan ia tumbuh lebih tinggi. Di lehernya muncul bulu-bulu halus, seolah-olah dia telah berubah dalam sekejap. Di tengah gemuruh guntur dan kilat, Yu Men sesekali mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Setiap kali ia menginjak tanah, ia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam dan melesat pergi seperti kereta perang baja. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Si Tu Tong dan Niu Sao Jun juga berteriak. Untuk sesaat, kedua belah pihak yang saling bermusuhan dan ingin saling membunuh itu berhamburan dan melarikan diri. Kau ingin pergi? Di tengah gemuruh guntur dan kilat, Kin Lai tertawa keras dan aneh. Kalau begitu tinggalkan beberapa nyawa lagi. Di tengah gemuruh guntur dan kilat, Kin Lai tampak tengah mengendalikan gemuruh guntur dan kilat di langit sembari tertawa keras dan mengejar orang-orang yang melarikan diri. Du Siang Yang, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan tertinggal dalam keadaan linglung. Ini, Du Siang Yang tercengang. Dia tercengang oleh serangkaian perubahan yang terjadi. Secercah cahaya bersinar di mata jernih Xie Jing Suan. Dia menganggup dan berkata dengan tenang, Dulu, ketika statusnya masih rendah, aku mengundangnya untuk memburu binatang pemakan jiwa. Dia menggunakan metode ini untuk mengarahkan guntur dan kilat di langit untuk membantuku membunuh binatang pemakan jiwa. Ini adalah tanah terlarang petir. Setelah beberapa tahun bertumbuh dan bertransformasi, Kin Lai telah mengembangkan seni roh petir dan gunturnya ke tingkat yang mendalam. Dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa tanah terlarang guntur. Menurutku, mungkin tidak semuanya kata-kata arogan, kata Song Ting Yu sambil tersenyum. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang aneh, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Diam-diam dia bahagia. Dia mengira kalau kegilaan Kin Lai sepenuhnya karena mulut murahan Zhang Seng, karena Zhang Seng pernah meluapkan nafsu birahinya terhadap dia. Sekarang, karena dia, Kin Lai sekali lagi menunjukkan sisi kejam dan tiraninya. Dia meminjam tanah terlarang petir dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh orang-orang dari sekolah Tian Qi dan gunung binatang. Dia bahkan menghapus jiwa Zhang Seng untuknya. Song Ting Yu sangat gembira di dalam hatinya. Ia merasa lebih nyaman daripada jika ia telah meminum nektar berhiaskan permata. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan senyum yang manis dan gembira. Apa yang bisa kita lakukan? Du Siang Yang merentangkan tangannya, ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya kau tidak membutuhkan kami sama sekali. Xie Jing Suan melengkungkan bibirnya. Bukankah itu bagus? Song Ting Yu menghibur keduanya sambil tersenyum. Lihat, bukankah ada beberapa orang yang meninggal di sana? Kita bisa memeriksa dan mengumpulkan barang rampasan perang. Bagaimana menurutmu? Mata Du Siang Yang dan Xie Jing Suan berbinar. 483. Di sudut tanah terlarang guntur. Di bawah langit kelabu, di rawa yang luas, sekelompok lima orang berjalan di bawah badai guntur dan kilat dengan perisai energi berwarna-warni. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Kin Lai. Chuli menatap langit dan mendesah. Aku ingin tahu apakah dia menemukan cara untuk memasuki tanah terlarang petir. Tempat ini sangat cocok untuknya berkultivasi. Jika dia bisa datang ke sini, dia pasti akan merasa sangat nyaman dan kekuatannya akan meningkat pesat. Chuli, kenapa kau terus menyebut-nyebut orang ini? Seru He Wei. Dia mengerutkan kening dan mendengus. Apa gunanya membicarakan orang seperti ini? Kakak senior, Kin Lai itu benar-benar tidak berguna. Dia benar-benar ingin kita semua menyerahkan mata air kehidupan hanya untuk menyenangkan seorang wanita. Ren Peng mencibir. Huff, tanpa kami, aku tak percaya mereka bisa begitu santai di makam para dewa. Kakak senior, dia bisa mendapatkan darah serangga fudo berkat kamu. Kamu menggunakan semua bom mendalam Terminator untuk membantunya menghadapi Ye Yi Hao dan Luo Chen bersama-sama. Lei Ming mencibir. Dia tidak mendapatkan darah serangga fudo sendirian. Tanpa kita, mereka akan kesulitan bergerak di makam dewa. Wei Liang juga berkata. Lei Ming dan Wei Liang adalah dua orang lainnya di sekte Terminator. Mereka berdua mengolah seni roh petir. Sejak mereka tiba di tanah terlarang petir, mereka menemukan bahwa tempat ini bermanfaat bagi pengembangan seni roh petir mereka. Mereka juga menemukan bahwa guntur dan kilat di langit tidak banyak berpengaruh pada mereka. Alasan mereka memanggil perisai cahaya mereka bukanlah untuk bertahan melawan guntur dan kilat, tetapi untuk mencegah erosi hujan. Hujan di sini sangat asam, dan saat jatuh di kulit mereka, kulit mereka terasa terbakar. Itulah sebabnya mereka memanggil perisai cahaya mereka. Di sini, kepercayaan diri Lei Ming dan Wei Liang muncul. Mereka merasa bahwa mereka dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada biasanya di tanah terlarang petir, sehingga mereka menjadi lebih banyak bicara. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Qin Lai memanfaatkan kita dan mengandalkan kita untuk melewati bahaya makam dewa dengan selamat? Chu Li terkejut. Dia tidak menyangka Ren Peng dan yang lainnya berpikir seperti ini. Tentu saja, Ren Peng adalah orang pertama yang mengangguk. Pertama kali, Luo Chen menyerang kita dengan anak buahnya. Jika bukan karena kita, bagaimana mungkin Qin Lai bisa lolos dengan membawa wanita yang diracuni? Ada juga Yu Men dari Beast Mountain. Mereka juga ingin membunuh Qin Lai, tetapi karena ada kita di sana, Yu Men harus menyerah. Dia mencibir dan berkata, jika bukan karena Qin Lai yang mengikuti kita, dia pasti sudah terbunuh dua kali. Sebenarnya, Sekte Terminator tidak berhutang apapun padanya. Dia berhutang pada kita. Bajingan yang tidak tahu terima kasih. Wei Liang mendengus dingin, demi menyenangkan para wanita dari Sekte Iblis Ilusi, dia bahkan menginginkan mata air kehidupan kita. Kurasa hari-hari baiknya akan segera berakhir. Tanpa kami, Qin Lai tidak akan mampu bertahan lama di makam dewa. Yu Men, Feng Yi Yu, dan bahkan Luo Chen. Jika dia bertemu dengan salah satu dari iblis-iblis jahat ini, dia akan dibunuh. Ren Peng berkata dengan nada meremehkan. Chu Li mengerutkan kening dalam. Dia pernah bertarung berdampingan dengan Qin Lai sebelumnya, jadi dia lebih memahami Qin Lai daripada Ren Peng dan yang lainnya. Dia tahu betapa mengerikannya Qin Lai. Qin Lai telah memainkan peran yang lebih besar daripada siapapun dalam dua pertempuran melawan Ye Yi Hao. Chu Li tidak bodoh. Dia melihat segalanya. Pertama kali, Qin Lai menggunakan api kilin untuk mematahkan kendali Ye Yi Hao atas orang yang diracuni dan jebakan yang dipasang Ye Yi Hao. Kedua kalinya, Qin Lai menyembuhkan racun Fudo Xie Jing Suan dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh kayu, membalikkan keadaan. Mungkin kekuatan tempur Qin Lai yang sebenarnya lebih lemah dari Luo Chen dan Suemoyan, tetapi dia jelas lebih berguna daripada mereka berdua pada saat kritis. Bagaimana menurutmu, He Wei? Apakah kau juga berpikir bahwa Qin Lai tidak akan mampu bertahan hidup di makam dewa tanpa kita? Chu Li akhirnya menatap He Wei. Qin Lai beruntung dan memainkan peran di saat-saat kritis. Saya tidak menyangkal itu. He Wei mengerutkan kening dan berkata, Namun, apa yang dikatakan Ren Peng dan yang lainnya masuk akal? Kami telah menolongnya dua kali. Saat itu, Luo Chen dan Yumen tidak menyerangnya karena mereka waspada terhadap kami. Lagi pula, Qin Lai masih dalam tahap awal-alam Netter Passage. Ia bahkan mengalami kehancuran jiwanya, yang menyebabkan alamnya turun ke alam manifestasi. Kekuatannya yang sebenarnya terbatas. Jika ia meninggalkan kita, ia pasti akan menghadapi banyak kesulitan di makam dewa. Kau juga berpikir begitu, Chu Li terdiam. Apakah menurutmu Qin Lai lebih kuat dari Luo Chen, Yumen, dan Feng Yi Yu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dia, yang baru berada di tahap awal alam Netter Passage, dapat melakukan apapun yang dia inginkan di makam dewa? He Wei mengerutkan bibirnya. Qin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan hanyalah pasukan bawahan Gunung Pedang Surgawi. Bahkan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Du Siang Yang. Mereka hanya beruntung. Ekspresinya meremehkan. Sekalipun orang-orang dari pasukan bawahan beruntung, mereka tidak akan bisa berbangga diri lama-lama. Wei Li yang setuju. Dilubuk hati mereka, orang-orang ini memandang rendah para praktisi bela diri dari pasukan bawahan. Mereka selalu merasa bahwa mereka lebih rendah. Qin Lai, Xie Jing Xuan, dan Song Ting Yu berasal dari benua Scarlet Tide. Aliansi Xuantian adalah pasukan bawahan dari Gunung Pedang Surgawi. Hal ini saja membuat mereka merasa lebih unggul dan tanpa sadar memandang rendah Qin Lai dan yang lainnya. Wus-wus. Pada saat ini, suara pakaian berkibar tertiup angin terdengar dari jauh. Gunakan token untuk memeriksa. Perintah Juli, Ren Peng dan yang lainnya mengeluarkan token dari pinggang mereka dan menggunakan pikiran mereka untuk merasakan. Kedua token itu langsung memancarkan getaran kuat. Itu Gunung Binatang dan Sekolah Tianqi. Lai Feng berteriak pelan. Semuanya, hati-hati. Ekspresi He Wei berubah saat dia berteriak. Mungkin itu Feng Yi Yu dan Yu Men. Kedua orang ini sangat sulit dihadapi. Kita mungkin tidak akan bisa menang. Berhati-hatilah. Ya, Ren Peng dan yang lainnya menganggup berulang kali. Mereka mengeluarkan artefak roh mereka dan menunggu dengan ekspresi serius. Bagi mereka, Yu Men dari Beast Mountain dan Feng Yi Yu dari Sekolah Tianqi sama-sama sulit dihadapi di negeri kekacauan. Mereka juga merupakan pemimpin muda yang terkenal. Mereka tahu betapa mengerikannya kedua orang ini, jadi mereka tidak berani bersantai sama sekali. Mereka siap untuk segera bertarung. Sekitar 10 menit kemudian, dua kelompok orang, masing-masing dipimpin oleh Feng Yi Yu dan Yu Men, bergegas menerobos hujan deras seperti dua aliran air. Kedua kelompok itu tidak terpisah terlalu jauh satu sama lain. Mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan siap bekerja sama untuk melawan musuh jika mereka tidak dapat melarikan diri. Totalnya ada lebih dari 10 orang dari kedua belah pihak. Kekuatan ini tidak kalah dengan aliansi Yi Yu dan tiga keluarga besar. Namun, pada saat ini, mereka tampaknya melarikan diri dari binatang buas. Apa yang terjadi? Apa yang mereka hindari? Wajah Ren Peng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada yang salah. Ekspresi Wei Liang sangat serius. Kedua kelompok ini tidak takut pada kekuatan apapun di makam dewa. Bahkan jika Yi Hao dan yang lainnya datang, mereka paling-paling hanya setara dengan mereka. Mereka lari dari apa? Apa-apaan? Dia juga bingung. Mereka seharusnya tidak lari dari siapapun. Mereka seharusnya lari dari sesuatu yang lain. Hei Wei mengira dia telah memahami kuncinya. Itu pasti roh guntur dari tanah terlarang guntur. Itu pasti. Ekspresi Ren Peng bergetar. Dia juga berpikir bahwa kelompok Feng Yi Yu dan Yu Men telah dikalahkan sepenuhnya oleh roh guntur. Sampai, sampai mereka melihat sosok yang familiar muncul. Qin Lai. Chu Li tiba-tiba berteriak. Di belakang kelompok Yu Men dan Feng Yi Yu, langit penuh guntur dan kilat telah membentuk awan gemuruh yang menutupi kepala Qin Lai. Kilatan petir setebal nagar aksasa kadang-kadang jatuh dari awan yang bergemuruh itu. Saat mengenai tanah, kilatan petir itu akan menciptakan kawah yang dalam di tanah. Itu sama kuatnya dengan ledakan bom mendalam Terminator. Tubuh Qin Lai dikelilingi oleh kilat dan guntur. Dia tampak seperti dewa dari tanah terlarang guntur yang sedang marah. Dia tertawa gila sambil melambaikan tangannya. Seolah-olah dia mengendalikan naga petir yang menakutkan saat dia mengejar Feng Yi Yu dan Yu Men, membombardir mereka dengan serangan. Salah satu praktisi bela diri sekolah Tian Qi di belakang tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat di udara. Tiga sambaran petir tebal mencabik tubuh orang itu bagaikan naga petir yang menyerbu keluar dari jurang. Orang itu berjuang mati-matian, tetapi ia tenggelam oleh petir. Seluruh tubuhnya langsung hangus hitam saat ia jatuh dari langit. Hal ini menyebabkan orang-orang di belakang Feng Yi Yu dan Yu Men berlari ketakutan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Qin Lai, di sisi lain, tertawa aneh saat dia melanjutkan pengejarannya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa tanpa kami, Qin Lai akan mengalami kesulitan di makam dewa. Jika dia bertemu dengan Feng Yi Yu atau Yu Men, dia akan terbunuh. Chuli berbalik untuk melihat He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya. Wajah mereka tiba-tiba berubah pucat. 484. Mata He Wei dan yang lainnya meredup saat mereka berdiri di sana dengan linglung. Mereka jelas terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Beberapa saat yang lalu, mereka berempat mengejek tindakan Qin Lai. Mereka percaya bahwa Qin Lai sedang menikmati kejayaan mereka. Itulah sebabnya Luo Chen dan Yu Men tidak berani bergerak melawannya. Mereka berempat yakin jika Qin Lai meninggalkan mereka dan bertemu dengan Feng Yi Yu maupun Yu Men, dia akan langsung menderita musibah. Dilubuk hati mereka, mereka tidak mengakui kekuatan Qin Lai. Mereka mengira Qin Lai hanya bisa berguna di saat-saat genting karena keberuntungan. Namun sekarang, Qin Lai, yang tampaknya adalah penguasa guntur dan kilat, tiba-tiba menyerbu keluar. Sebaliknya, Feng Yi Yu dan Yu Men, yang mereka pikir disukai oleh surga, melarikan diri bersama bawahan mereka, takut Qin Lai akan menyusul mereka. Adegan ini bagaikan tamparan kejam di wajah He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya. Di bawah tatapan culi, keempat orang itu merasakan pipi mereka terbakar. Panas sekali sampai-sampai sulit untuk ditanggung. Ini benar-benar aib besar. Tingkatan Qin Lai mungkin lebih rendah dari Feng Yi Yu dan Yu Men, tetapi jelas tidak sesulit yang kau pikirkan baginya untuk bertahan hidup di makam dewa. Chu Li menyipitkan matanya dan tidak terus mengejek mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi serius, seseorang yang bisa begitu kejam pada dirinya sendiri memiliki kekuatan hidup yang jauh melampaui imajinasimu. Kali ini, He Wei dan yang lainnya tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Kebenaran ada tepat di depan mereka. Pada saat ini, Qin Lai bagaikan seekor tiranosaurus yang mengendalikan guntur dan kilat. Kemanapun ia lewat, guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Ia menertawakan langit, tanpa terkendali memperlihatkan sisi tirani dan ganasnya. Feng Yi Yu dan Yu Men melarikan diri dengan panik. Apa yang bisa lebih meyakinkan daripada kenyataan? Qin Lai Pada saat ini, Chu Li menyeringai dan meninggikan suaranya untuk berteriak. Kakak Chu Qin Lai yang tengah mengejar para praktisi bela diri dari gunung binatang aliran Tianqi, tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah mereka dengan rasa terkejut yang senang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok Chu Li yang beranggotakan lima orang di tanah terlarang guntur secepat ini. Dia sebenarnya merasa sedikit bersalah terhadap Chu Li dan He Wei. Mata air kehidupan pada awalnya bukan milik Sue Moyan. Hanya atas permintaannya dan mediasi Chu Li, He Wei dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerahkan bagian mereka. He Wei dan yang lainnya telah diracuni oleh racun Fudo, dan banyak energi kehidupan mereka telah diserap oleh roh kayu. Mereka membutuhkan mata air kehidupan untuk mengisi kembali energi kehidupan mereka yang hilang. Pada akhirnya, kelompok itu pergi dengan marah, memaksa dia dan Chu Li berpisah. Apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba membunuh Feng Yi Yu, Yu Men? Chu Li tertawa aneh. Qin Lai tertawa hampa. Melihat Feng Yi Yu semakin menjauh dari Yu Men, Qin Lai memutuskan untuk tidak mengejarnya tanpa henti. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti. Feng Yi Yu dan Yu Men sama-sama berada di puncak alam Netter Passage. Kekuatan mereka yang sebenarnya setara dengan ahli alam pemenuhan. Jika mereka terdorong ke dalam keputus asaan, kemungkinan besar mereka akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Begitu mereka berdua melepaskan prasangka mereka dan bergandengan tangan untuk mengarahkan tombak mereka padanya, mustahil baginya untuk mendapatkan keuntungan secara keseluruhan bahkan di tanah terlarang guntur. Karena itu, dia dengan bijak memilih untuk tidak meneruskan pengejarannya. Feng Yi Yu telah menemukan lokasi roh guntur. Dia terus-menerus memancing pengorbanan, menggunakan statusnya sebagai sekutu untuk menggoda orang lain agar menghancurkan penghalang guntur. Qin Lai tersenyum saat menjelaskan situasinya. Kemudian dia berkata, Jika aku tidak mengetahui rencana jahat Feng Yi Yu, aku mungkin akan jatuh juga. Awalnya, kami hendak bertarung dengan Feng Yi Yu, tetapi kemudian Yumen dari Beast Mountain tiba-tiba muncul. Kedua belah pihak memiliki dendam yang dalam terhadap satu sama lain, dan mereka sebenarnya ingin bertarung tanpa kami. Ha, aku pura-pura mundur dan memasuki tengah-tengah mereka, menyebabkan guntur dan kilat jatuh dari langit, menghantam mereka sampai mereka menutupi kepala mereka dan berlarian menjauh. Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Wei Liang, yang telah menyebabkan guntur dan kilat memenuhi langit tanah terlarang guntur, terkejut. Ekspresinya menunjukkan keheranan. Bagaimana kau melakukannya? Wei Liang juga terkejut. Keduanya sama-sama ahli dalam seni roh guntur dan kilat. Mereka telah diajari oleh leluhur sekte Terminator, sehingga pemahaman mereka tentang guntur dan kilat melampaui sebagian besar pembudidaya seni roh guntur dan kilat. Akan tetapi, mereka pun hanya dapat mengandalkan kekuatan guntur dan kilat untuk berkultivasi setelah menerobos ke tahap akhir alam Netter Passage. Mereka hanya bisa pasif menahan guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Sungguh hanya hayalan belaka jika mereka bisa menggunakan energi guntur dan kilat mereka sendiri serta fisik mereka untuk secara aktif memanggil kilat dari langit. He Wei juga sangat terkejut. Dia tumbuh di sekte Terminator, dan ayahnya merupakan ahli sekte Terminator yang juga menguasai seni roh guntur dan petir. He Wei juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni roh petir dan guntur. Dia juga tidak percaya bahwa Qin Lai, yang baru saja berada di alam Netter Passage, dapat secara langsung memanggil guntur dan kilat dari langit dengan seni roh petir dan guntur yang dia kembangkan. Ini jelas tidak masuk akal. Hanya sang leluhur, yang mampu meredam jiwanya dengan guntur dan kilat, serta menanamkan kekuatan guntur dan kilat ke dalam jiwanya, bahkan ke dalam pikirannya, akan mampu memanggil guntur dan kilat dari langit. Dia memiliki pandangan yang sangat aneh di matanya saat dia berpikir dalam hati, Mungkinkah dia, Qin Lai, telah mencapai tingkat leluhur? Apakah sesulit itu untuk memanggil guntur dan kilat? Qin Lai tertawa pelan. Dulu ketika ia berada di tahap kedua pemberantasan guntur surgawi, guntur surga ke-9, ia dapat memanggil guntur dan kilat dari langit dengan tubuhnya serta guntur dan kilat di titik akupunturnya. Sekarang, dia berada di tahap ketiga pemurnian jiwa petir dan petir. Persepsinya terhadap petir dan petir menjadi semakin sensitif, dan hubungannya dengan petir dan petir menjadi semakin dekat. Kini semakin mudah baginya untuk memanggil guntur dan kilat lagi. Sama sekali tidak sulit. Ini adalah tanah terlarang petir. Di sini, dia memiliki keyakinan penuh karena dia dapat memanggil guntur dan kilat ke segala arah. Itulah sebabnya dia berani menyerang kedua sisi sekolah Tianqi dan gunung binatang secara bersamaan. He he, mungkin tidak sulit bagimu, tetapi bagi yang lain, akan sesulit naik ke surga. Culi tersenyum dan berkata, Setelah ujian makam dewa berakhir, ikutlah denganku ke benua surgawi yang sunyi. Datanglah ke sekte Terminator untuk berjalan-jalan. Qin Lai tersenyum tipis dan berkata, Tidak masalah. Aku bilang aku akan mengenalkanmu pada sang leluhur. Aku yakin sang leluhur akan sangat tertarik padamu. Ekspresi Culi serius. Wei Liang dan yang lainnya terkejut, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak mengerti mengapa dia begitu menghargai Qin Lai. Du Xiangyang masih di Thunder Lagun. Aku tidak bisa pergi terlalu lama, jadi aku akan pergi dulu. Ekspresi Qin Lai berubah saat dia tiba-tiba berkata, mungkin ada banyak orang yang telah memasuki tanah terlarang guntur. Jika Yei Hao dan yang lainnya juga telah pergi, akan sangat merepotkan tanpa aku. Dia terburu-buru untuk pergi. Baiklah, kamu duluan. Cu Li tersenyum. Hei Wei, Ren Peng, dan yang lainnya langsung merasa sangat canggung. Dari Cu Li, mereka sudah tahu bahwa Laguna Guntur itu sangat menakjubkan. Itu adalah tempat misterius di makam dewa yang kedua setelah tanah para dewa yang terkubur. Mereka juga tahu bahwa sangat mungkin ada harta karun berharga di dalamnya. Mereka memasuki tanah terlarang petir karena Wei Li yang ahli dalam seni roh petir. Mereka ingin menemukan Laguna Petir dan mencoba peruntungan di sana. Mereka telah mencari selama beberapa waktu tetapi tidak menemukan apapun. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Laguna Guntur. Sementara itu, Qin Lai datang dari Laguna Guntur. Mereka sangat ingin mencapai lokasi tander lagun melalui Qin Lai. Mereka bahkan ingin meminjam bantuan Qin Lai untuk menyelidiki rahasia tander lagun dan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Namun, Qin Lai tampaknya tidak dapat memahami niat mereka. Qin Lai melambaikan tangannya ke arah Chuli. Dia tidak berinisiatif untuk mengundang Chuli. Setelah tertawa pelan, dia tiba-tiba pergi seperti sambaran petir. Hei Wei menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, Bajingan sialan. Tidak bisakah dia melihat niat kita? Wajah Renpeng menjadi gelap. Bukannya dia tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan, tetapi dia jelas tidak ingin kita tahu lokasi tander lagun. Dia tidak ingin kita terlibat. Wei Li yang mencibir. Laguna Guntur bukan miliknya, jadi masih populer. Setelah serangkaian kritik, keempat orang itu memfokuskan pandangan mereka pada Chuli. Hei Wei adalah orang pertama yang bertanya, Yang bermargacu, apa maksudmu? Chuli merentangkan tangannya dengan ekspresi tidak berdaya. Saat itu, kalian adalah orang-orang yang ingin berpisah dengan Qin Lai. Tentu saja, aku mendengarkan kalian dan meninggalkan Qin Lai. Qin Lai mungkin berpikir bahwa kita tidak berada di jalur yang sama dan tahu bahwa kamu menyimpan dendam. Itulah sebabnya dia malu mengundangmu. Hasilnya, hasilnya seperti ini. Bahkan jika dia ingin, dia hanya bisa pergi diam-diam. Kurasa dia melakukannya dengan sengaja. Renpeng mendengus. Kamu diam saja. Hei Wei melotot tajam ke arahnya dan memarahi. Itu semua karena kamu waktu itu. Kalau bukan kamu yang memulainya, kenapa aku harus berpisah dengan Qin Lai. Sebenarnya, aku selalu berpikir bahwa Qin Lai tidak jahat. Itu semua karena kamu. Renpeng tertegun. Ekspresinya lebih buruk daripada menangis. Dia berkata dengan datar, Aku, aku. Renpeng, kamu punya alasan. Mengganggu. Kau juga diam saja. Hei Wei melotot lagi dan menunjuk Wei Liang. Kalian berdua juga bukan orang baik. Wajar saja wanita bersikap picik. Kalian berdua sangat perhitungan. Pria macam apa kalian? Wajah Wei Liang berubah pucat pasi. Dia langsung tercengang. Cu Li merasa geli. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Dia merasa bahwa adegan ini sangat lucu. Kalian juga bukan orang baik. Hei Wei memutar matanya dan mengarahkan ujung tombaknya ke Cu Li. Cu, jika kau tidak bisa menghadapi Qin Lai, aku akan memberimu pelajaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja, kata Cu Li dengan acuh tak acuh. Aku, aku, Hei Wei, tidak terlalu keras kepala setelah pamer beberapa saat. Dia tersipu dan berkata dengan malu, menurutku, kita mungkin tidak akan dirugikan jika bersama Qin Lai. Aku pikir, aku pikir kita masih bisa menjadi sahabat. Hei Wei mendengus dingin di akhir kalimatnya dan berteriak, pokoknya, kau tangani dia untukku. Baiklah, Wei Wei, aku tidak berani menentang perintahmu. Cu Li menundukkan kepalanya dan dengan patuh menyetujui. Saat Hei Wei masih linglung, Cu Li tiba-tiba membuka baju sirah rohnya yang ditutupi bintang-bintang dan terbang di udara. Dia menembak lurus ke arah Qin Lai. Beberapa menit kemudian, Qin Lai mengangkat kepalanya untuk melihat Cu Li, yang tiba-tiba muncul, dan tersenyum tipis. Hei Wei memerintahkanku untuk mencarimu dan pergi bersamamu. Cu Li terbang turun dan mengangkat bahu tak berdaya. Hei Hei, Anda bisa saja menggunakan token gunung pedang surgawi atau token gunung binatang untuk mencari. Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Laguna guntur berada dalam jarak seratus mil. Qin Lai. Cu Li terdiam dan kemudian merasa sedikit malu. Terima kasih. Wanita adalah wanita, dan kita adalah kita. Hei Hei, tidak ada yang perlu saya ucapkan terima kasih. Qin Lai tertawa. Cu Li menganggup dengan berat. 485. Bagaimana? Ketika Cu Li kembali, Hei Wei buru-buru bertanya tentangnya dengan antisipasi yang jelas di wajahnya. Ren Peng dan dua orang lainnya menjadi gugup. Mereka berada dalam jarak 50 km dari kita. Seharusnya mudah untuk menemukan mereka melalui token gunung pedang surgawi dan gunung binatang. Cu Li tertawa. Qin Lai tidak sekecil yang kau kira. Dia menganggup setuju dan mempersilahkan kita untuk pergi dan menjelajahi misteri Laguna Guntur bersama. Dia benar-benar tidak menolak kita. Hei Wei tercengang. Mengapa dia menolak kita? Tanya Cu Li. Bahkan Feng Yi Yu dan Yu Men dikejar-kejar di sekitar tanah terlarang petir olehnya. Ini berarti Qin Lai sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari luar. Hei Wei mendesah pelan. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan kita. Kita tidak berharga baginya. Benar, Ren Peng juga mendesah. Terkadang, hubungan antara orang-orang tidak sepenuhnya terbentuk oleh konflik kepentingan. Cu Li mengerutkan kening. Huh, kita salah waktu lalu. Aku bahkan tidak berani menghadapi mereka. Tatapan mata Hei Wei tampak getir. Pada titik ini, dia akhirnya mengakui bahwa mereka terlalu picik di tanah terlarang di hutan. Jangan khawatir, Qin Lai tidak akan mempermasalahkan hal sekecil ini. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan terlalu memikirkannya. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan, saran Culi. Saya harap begitu, kata Hei Wei tanpa daya. Laguna guntur. Dari waktu ke waktu, Song Ting Yu akan melihat kekejauhan dengan ekspresi khawatir. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bajingan, dia menyerang sendirian. Dia terlalu gegabuh. Sekalipun dia berada di tanah terlarang petir dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia tetap tidak akan mampu mengejar mereka berdua sendirian, bukan. Dia sudah lama tidak kembali. Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Yu Men dan Feng Yi Yu, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Dia tersenyum dan berkata, ini tidak seperti kamu tidak melihat bagaimana Qin Lai mengendalikan guntur dan kilat di langit sebelumnya. Hei hei, menurutku, mungkin tidak ada satu orang pun di tanah terlarang guntur yang bisa menjadi ancaman baginya. Aku juga berpikir begitu, selasye Jing Suan lirih. Di sini, saya khawatir dia satu-satunya yang mengejar orang lain. Sulit bagi orang lain untuk menyakitinya. Bahkan Yei Hau dan yang lainnya tidak akan bisa berbuat apa-apa jika mereka bertemu dengannya. Dia pernah bertarung bersama Qin Lai di hutan batu di luar kota Icestone. Pertarungan itu telah memberinya pemahaman mendalam tentang keajaiban seni roh guntur dan kilat Qin Lai. Dia belum pernah melihat orang seperti Qin Lai. Dia adalah seniman bela diri ajaib yang dapat menggunakan kekuatan petirnya sendiri untuk menarik petir agar jatuh dari langit. Di tempat ini, kekuatan petir sedang kacau. Ini adalah tanah terlarang petir. Sebagai pengendali petir, kecuali Qin Lai bertemu dengan apa yang disebut roh petir, akan sangat sulit baginya untuk menderita kekalahan di sini. Kau lihat, bukankah orang itu sudah kembali? Du Xiang yang tertawa. Saat dia berbicara, sosok Qin Lai seperti sambaran petir saat dia kembali dari jauh. Mata indah Song Ting Yu berbinar, dan sudut mulutnya kembali tersenyum. Dia langsung merasa rileks. Tidak lama kemudian, Qin Lai mendarat di depan mereka bertiga. Aku membunuh beberapa dari mereka, tetapi Feng Yi Yu dan Yu Men masih berhasil melarikan diri bersama anak buah mereka. Aku hanya kebetulan bertemu dengan seseorang yang kukenal. Karena itu, dia tidak meneruskan pengejarannya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Kau benar, Du Xiang yang tersenyum. Siapa yang kamu temui? Cu Li dan yang lainnya. Cu Li, Du Xiang yang tertegun. Tiba-tiba dia terkekeh dan tidak melanjutkan bicaranya. Hei Wei dan Ren Peng masih bersama Cu Li. Lagu Ting Yu mengerutkan kening. Tentu saja kami bersama, jawab Qin Lai. Apa yang kau katakan pada mereka? Si Ye Jing Suan menyelah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Qin Lai mengangkat bahu dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian dia berkata, Menurutku, mereka mungkin menggunakan token itu untuk menyelinap. Saat ini aku benar-benar tidak menyukai Hei Wei dan Ren Peng. Song Ting Yu mendengus. Mengapa kamu memanggil mereka? Si Ye Jing Suan juga keberatan. Denganmu di sini, di tanah terlarang guntur, kita tidak perlu takut pada kekuatan apapun. Anda dapat menyelidiki laguna guntur ini sendiri. Anda tidak memerlukan bantuan mereka sama sekali. Jika mereka datang dan kita benar-benar menemukan sesuatu di sini, bukankah kita harus berbagi dengan mereka? Ini. Qin Lai tercengang. Adik Qin, Du Xiang Yang menepuk bahu Qin Lai dan berkata dengan suara rendah, wanita berbeda dengan pria. Terkadang, mereka akan menawar hal-hal yang tidak kita pedulikan. Bukannya aku ingin bersikap kalkulatif, tetapi Hei Wei adalah orang pertama yang menelantarkan dan meninggalkan kita. Nada bicara Song Ting Yu terdengar marah. Kata-kata yang mereka ucapkan sebelum pergi juga tidak baik. Mereka membuat seolah-olah kita tidak akan bisa bertahan hidup jika meninggalkan mereka. Sekarang setelah kau menemukan laguna guntur dan dapat melakukan apapun yang kau inginkan di sini, kau tanpa malu bergantung pada kami. Sungguh menjijikan. Mereka terlalu sombong. Si Ye Jing Suan juga mengungkapkan pendapatnya. Culi memperlakukan kita dengan baik, kata Kin Lai sambil mengerutkan kening. Kami menyambut Culi, tapi kami tidak menyambut orang lain. Song Ting Yu berseru pelan. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tahu kamu tidak tahan kehilangan muka. Jika mereka datang, biarlah. Saya hanya berharap jika mereka sungguh-sungguh menemukan sesuatu di laguna guntur, mereka bisa. Ketamakan. Kin Lai memandang Si Ye Jing Suan. Jika kita benar-benar menemukan sesuatu di laguna guntur, itu akan menjadi kontribusimu. Jika kamu tidak keberatan, aku tentu tidak akan mengatakan apapun. Ekspresi Si Ye Jing Suan relatif tenang. Kin Lai mengangguk ringan. Satu jam kemudian. Culi, He Wei, dan Ren Peng akhirnya tiba dengan bantuan token. Ting Yu, Jing Suan, apa kalian baik-baik saja? Begitu mereka tiba, He Wei tersenyum lebar dan menyapa mereka dengan hangat. Terakhir kali, terakhir kali, saya melakukan kesalahan saat sedang marah. Saya akan minta maaf sebelumnya. Saya harap Anda tidak akan menyimpannya dalam hati dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Oke. Kakak Wei, kamu terlalu sopan. Terakhir kali, Kin Lai yang bertindak sedikit berlebihan. Kami bisa mengerti apa yang kamu lakukan. Beberapa saat yang lalu, Song Ting Yu mengkritik perilaku He Wei tanpa basa-basi. Sekarang, wajah cantiknya dipenuhi dengan senyum yang menawan dan menyentuh. Dia tampak tidak keberatan. Bahkan matanya tampak dipenuhi dengan senyum saat dia berbicara dengan He Wei dengan sopan. Mereka tampak seperti saudara perempuan yang baik tanpa perasaan buruk sama sekali. Apa yang terjadi di masa lalu ia sudah berlalu. Si Ye Jing Suan pun mengutarakan pendiriannya dengan sikap tenangnya yang biasa. Seolah-olah dia juga tidak keberatan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kin Lai tercengang sekali lagi. Dia tanpa sadar menatap Du Siang Yang dan melihat Du Siang Yang mengangkat bahunya dengan ekspresi yang sangat aneh seolah berkata, kamu tidak akan pernah mengerti dunia wanita. Di sisi lain, Chu Li juga tercengang. Dia juga tidak mengerti ketika melihat ketiga wanita itu mengobrol dengan gembira tanpa ada perasaan buruk. Inilah tempatnya. Kin Lai menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan misteri di antara ketiga wanita itu. Sebaliknya, dia menunjuk penghalang petir di belakangnya dan berkata, ini adalah laguna petir. Kin Lai, aku seharusnya menjawab pertanyaanmu tentang makam dewa dan tujuh tubuh roh terakhir kali. Chu Li merenung sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, aku tahu sedikit lebih banyak tentang tempat ini. Aku juga tahu kegunaan luar biasa dari tablet penyegel iblis. Kami mendengar sedikit dari Feng Yi Yu, selah Du Siang Yang. Oh, ekspresi Chu Li serius. Apa yang dia katakan? Du Siang Yang menceritakan kata-kata Feng Yi Yu tentang tujuh tubuh roh, delapan mayat dewa, dan penggunaan makam dewa secara rincin. Apakah ini sesuai dengan apa yang kamu ketahui? Du Siang Yang bertanya di akhir. Feng Yi Yu tidak berbohong padamu. Makam dewa digunakan untuk mengubur para elit yang gugur di saman kuno. Tujuh tubuh roh dan delapan mayat dewa digunakan untuk menyegel bagian dalam dan luar. Chu Li mengangguk. Tablet penyegel iblis adalah harta karun spiritual yang ditempa untuk menyegel tujuh tubuh spiritual agar mereka tidak memberontak di masa mendatang. Tidak ada masalah dengan ini. Apalagi, Selakin Lai. Dia tidak menjelaskan banyak tentang laguna guntur, tapi aku tahu sedikit tentangnya. Ekspresi Chu Li menjadi serius. Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan mengalihkan perhatian mereka ke laguna guntur ketika mereka mulai berbicara tentang hal-hal serius. Ekspresi mereka menjadi serius. Selain menyegel tanah para dewa terkubur dengan enam tanah terlarang lainnya, laguna guntur juga digunakan untuk memurnikan jiwa para elit. Pada zaman dahulu, makhluk kuat yang menciptakan Graveyard of Gods menggunakan laguna guntur untuk memurnikan jiwa musuh mereka. Kemudian, mereka menggunakan kekuatan pemurnian guntur untuk menghapus jiwa para elit. Konon katanya selain dapat memurnikan jiwa, laguna guntur juga dapat menyegel dan memenjarakan jiwa para elit. Penguasa makam para dewa membantu sekelompok orang tertentu menyegel jiwa para elit dan memenjarakan mereka di laguna guntur, mencegah mereka melarikan diri selama sisa hidup mereka. Feng Yi Yu tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa laguna guntur adalah tanah menakjubkan yang kedua setelah tanah para dewa terkubur. Laguna guntur dan tanah dewa yang terkubur memiliki kegunaan yang sama. Yang satu mengubur mayat para elit, dan yang lainnya memurnikan atau menyegel jiwa para elit. Chu Li menjelaskan misteri laguna guntur. Ada kristal jiwa paling murni di laguna guntur. Aku pernah merasakan aura yang murni dan tanpa celah. Seru kin lai. Mata semua orang berbinar. Dia belum sempat menjelaskan masalah kristal jiwa kepada Song Ting Yu dan yang lainnya, jadi Song Ting Yu dan yang lainnya merasa bersemangat. Semakin tinggi alam seorang praktisi bela diri, semakin berguna kristal jiwa bagi mereka. Kristal jiwa yang dapat meningkatkan energi jiwa adalah harta langka di benua manapun. Mata He Wei juga berbinar. Kita berada di alam Netter Passage, dan kita menerobos dengan memperkuat jiwa sejati kita. Kristal jiwa adalah harta yang sangat berharga bagi kita. Kristal jiwa dapat meningkatkan kecepatan kita dalam menerobos. Napas rempeng dan yang lainnya menjadi cepat. Kristal jiwa yang paling murni. Apa yang kamu rasakan saat itu? Tanya Culi hati-hati. Fluktuasi jiwa yang saya rasakan sama sekali bebas dari kotoran. Tidak ada kenangan, pikiran yang hancur, atau emosi. Itu pasti telah berulang kali dimurnikan oleh guntur dan kilat. Kin lai berpikir sejenak sebelum menjelaskannya dengan serius. Rasanya seperti kristal paling murni, bening dan tanpa cacat. Menurutku itu bukan kristal jiwa, melainkan mata air jiwa murni. Jantung Culi berdebar kencang. 486. Mata air jiwa murni. Du Siang Yang dan He Wei berteriak bersamaan. Ketidakpercayaan dan kegembiraan tampak di wajah mereka, dan mata mereka langsung berubah menjadi gila. Ren Peng dan dua orang lainnya menggigil hebat. Kemudian, cahaya api keluar dari mata mereka. Hanya tiga orang dari kelompok Kin lai dari benua Scarlet Tide yang tetap tenang. Mereka menatap He Wei dan yang lainnya dengan bingung, yang telah tenggelam dalam kegembiraan yang tak terkendali. Mereka tidak tahu efek ajaib apa yang dimiliki mata air jiwa murni yang menyebabkan mereka menjadi begitu gila dan gembira. Culi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, suaranya masih bergetar saat dia berkata, itu bukan kristal jiwa. Itu pasti mata air jiwa murni. Astaga, benar-benar ada mata air jiwa murni di sana. Ini tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan kristal jiwa, mata air jiwa murni jauh lebih berharga. Mata He Wei bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Untuk sesaat, dia tidak dapat memikirkan kata sifat yang cocok untuk menggambarkan ini. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya, gumam Ren Peng. Kin lai mungkin adalah mata air jiwa murni. Du siang yang tidak bisa lagi tetap tenang. Song Tingyu dan Xie Jing Suan saling berpandangan, kerutan dalam muncul di wajah mereka. Mereka tidak tahu asal-usul atau rahasia mata air jiwa murni, tetapi berdasarkan reaksi mereka, mereka dapat menebak bahwa mata air jiwa murni itu luar biasa. Kedua wanita itu sudah menyesali perbuatan mereka. Mereka menyesal telah bersikap terlalu dekat dengan He Wei, dan mereka bahkan lebih kesal lagi dengan kedatangan kelompok He Wei. Kin lai, jika kau bisa mengeluarkan mata air jiwa murni dari laguna guntur, aku jamin gerbang gunung pedang surgawi dan sekte terminator akan hancur. Aku akan segera membukakannya untukmu, kata He Wei penuh semangat. Bukan hanya gunung pedang surgawi dan sekte terminator. Jika Anda memiliki purai soul spring di tangan Anda, Anda dapat memilih salah satu dari sembilan kekuatan besar peringkat perak di negeri kekacauan. Kakak Chu, Kin lai tersenyum tipis. Tingyu dan aku berasal dari benua Scarlet ID, jadi kami tahu sedikit tentang kristal jiwa. Namun, kami belum pernah mendengar tentang purai soul spring sebelumnya. Chuli menganggup dan berkata, kamu harus sangat jelas tentang perbedaan antara kristal jiwa dan batu roh. Batu roh mengandung kekuatan spiritual. Kristal jiwa adalah energi jiwa, benar. Tidak buruk, energi roh dalam batu roh dapat mengisi kembali energi roh di lautan spiritual dan tian seseorang, yang juga berarti mengisi kembali kekuatan fisik seseorang. Kekuatan jiwa dalam kristal jiwa digunakan untuk mengisi ulang jiwa. Saudara Chu, ini mudah dimengerti. Mata air jiwa murni bukanlah kristal jiwa. Mereka tidak dapat mengisi ulang energi jiwa, dan mereka juga bukan energi yang mengkristal. Dia, jiwa itu sendiri. Kin lai terkejut. Mata air jiwa murni tercipta dengan cara melunakkan jiwa seseorang yang kuat berulang kali. Setelah melalui berbagai putaran pemurnian, semua ingatan dan sisa jiwa dalam jiwa sang ahli telah terhapus, menyebabkan jiwa sang ahli menjadi luar biasa jernih dan tanpa cacat. Tidak semua jiwa dapat dimurnikan menjadi mata air jiwa murni. Hanya jiwa yang sangat kuat yang dapat dimurnikan menjadi mata air jiwa murni setelah melalui proses pemurnian yang tak terhitung jumlahnya. Dusiang yang tiba-tiba menyela, misalnya, kita, tidak, bahkan para ahli alam pemenuhan dan alam fragmentasi atau bahkan para ahli alam nirvana mungkin tidak dapat bertahan selama ribuan tahun dari guntur dan kilat. Bahkan jiwa para ahli alam nirvana akan sepenuhnya menghilang bersama dengan ingatan dan sisa-sisa pikiran mereka di bawah sambaran guntur dan kilat yang berulang-ulang. Mereka tidak akan dapat terus bertahan hidup. Ekspresi Culi sangat serius. Hanya orang kuat yang telah mencapai tahap tidak dapat dihancurkan yang dapat memurnikan ingatan, emosi, dan keinginan mereka dengan kekuatan guntur dan kilat untuk jangka waktu yang lama, hanya menyisakan sumber jiwa yang paling murni dan paling cemerlang. Hanya orang kuat yang telah mencapai tahap tidak dapat dihancurkan yang dapat memurnikan ingatan, emosi, dan keinginan mereka dengan kekuatan guntur dan kilat. Apure Sol Spring adalah asal mula jiwa yang paling murni dan tanpa celah. Ia tidak memiliki ingatan, emosi, atau pikiran yang mengganggu. Ia seperti bayi yang baru lahir. Mata dusiang yang bersinar dengan cahaya aneh. Pada titik ini, Song Tingyu dan Xie Jingsuan juga menjadi bersemangat. Mata indah mereka bersinar dengan cahaya keterkejutan. Mata air jiwa murni memiliki tiga kegunaan utama. Pertama, mata air jiwa murni dapat dimurnikan menjadi roh artefak, menjadi jiwa dari artefak roh. Jika artefak roh memiliki roh artefak yang kuat di dalamnya, kualitas artefak roh akan meningkat secara eksponensial. Sejauh yang saya ketahui, sebagian besar artefak roh tingkat tinggi kelas surga memiliki roh artefak, dan artefak roh kelas ilahi 100% dijamin memiliki roh artefak. Roh artefak yang terbentuk dari mata air jiwa murni adalah yang paling stabil, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk memberontak terhadap pemiliknya. Terlebih lagi, roh artefak yang terbentuk dari mata air jiwa murni memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang tanpa henti. Evolusi roh artefak dapat terus meningkatkan kualitas artefak roh. Dapat dikatakan bahwa mata air jiwa murni adalah salah satu roh artefak terbaik. Kedua, mata air jiwa murni dapat memungkinkan jiwa yang terluka parah pulih dengan cepat. Jika jiwa seorang praktisi bela diri yang kuat terluka parah, mereka mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah beberapa ratus tahun. Bila dia memiliki mata air jiwa murni, dia dapat mentransfer semua ingatan, jejak, emosi, dan keinginannya ke mata air jiwa murni. Metode ini mirip dengan bagaimana jiwa seorang ahli dapat ditempatkan di tubuh baru setelah tubuh fisiknya hancur. Mata air jiwa murni dapat digunakan sebagai tempat duduk terate jiwa. Kenangan, emosi, pengalaman hidup, dan sebagainya merekam seluruh kehidupan seorang ahli. Pemindahan mereka benar-benar merupakan pemindahan jiwa mereka. Pikiran Kinlai bergetar, dan matanya tiba-tiba berbinar. Penggunaan kedua dari mata air jiwa murni kebetulan cocok untuk Sueli. Setengah dari jiwa Sueli telah dimurnikan oleh Kang Chukol, dan jiwanya telah menderita cedera berat. Hampir mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Mata air jiwa murni setara dengan sumber jiwa murni. Sueli dapat mengumpulkan ingatan, pengalaman hidup, dan emosinya lalu menyusunnya kembali dalam mata air jiwa murni. Ini serupa dengan jiwa yang memiliki tubuh fisik baru. Melalui pemindahan kenangan, pengalaman hidup, dan emosi, seseorang dapat merebut jiwa orang lain dan mengisinya dengan jiwa yang murni dan tak ternoda, mengubahnya menjadi jiwanya sendiri. Kinlai merenung, lalu tiba-tiba bertanya, apakah metode pemulihan jiwa ini akan lebih rendah dari yang sebelumnya. Itu tergantung pada seberapa kuat jiwa orang yang terluka sebelumnya dan kekuatan mata air jiwa murni itu sendiri. Begini saja, keberadaan yang dapat disempurnakan menjadi mata air jiwa murni harus setidaknya berada di alam abadi. Seorang praktisi bela diri yang alamnya lebih rendah dari alam abadi akan memiliki mata air jiwa murni dan menyusun kembali jiwa baru setelah jiwanya terluka parah. Kalau saja tidak ada kejutan, jiwanya pasti lebih kuat dari sebelumnya. Mata indah Song Tingyu dan Xie Jing Suan juga berbinar. Mereka semua tahu tentang keberadaan Sueli. Mereka juga tahu bahwa alam asal Sueli hanya berada di alam nirvana. Jika Sueli, yang jiwanya telah mengalami cedera berat, dapat mentransfer ingatannya, pengalaman hidup, dan jejak jiwanya ke mata air jiwa murni dan membentuk jiwa baru. Maka jiwa barunya akan lebih kuat dari jiwa Sueli sebelumnya. Mereka semua melihat pikiran Kin Lai. Bagaimana dengan penggunaan ketika, Kin Lai merenung sejenak sambil memikirkan sebuah rencana dan bertanya lagi. Mata air jiwa murni dapat memurnikan jiwa komponen, Geru Tuculi. Sub jiwa Kin Lai tertegun lagi. Mata air jiwa murni tanpa ingatan, pikiran yang terpecah-pecah, atau kotoran dapat disempurnakan secara perlahan oleh seorang ahli dan dicap dengan pengalaman hidup mereka sendiri dan proses kehidupan mereka. Kemudian, mata air jiwa murni dapat berubah menjadi jiwa bawahan yang terhubung dengan jiwa utama. Sueli berkata dengan tegas, ada banyak kegunaan luar biasa untuk jiwa bawahan. Ketika seorang ahli menerobos ke alam berikutnya dan menderita malapetaka, jiwa bawahan dapat membantu jiwa utama menanggung beban malapetaka. Bahkan, ia dapat mencegah jiwa utama diserang oleh malapetaka jika jiwa bawahan hancur. Sebenarnya, ini adalah metode curang untuk menghadapi kesengsaraan. Keberadaan jiwa bawahan dapat membantu jiwa utama menghalangi kesengsaraan, sehingga jiwa utama tetap aman dan sehat. Dimulai dari alam fragmentasi, setiap kali seorang praktisi bela diri menerobos suatu alam, mereka harus menghadapi kesengsaraan dunia. Kalau ada jiwa yang terbagi, saat jiwa utama menerobos alam, ia bisa berbagi tekanan, dan bahkan bisa sepenuhnya mengimbangi gempuran kesengsaraan, dan dengan lancar menerobos ke alam baru. Sueli menjelaskan. Song Tingyu menyela, ini sedikit mirip dengan teratai daun sembilan yin yang mendalam. Tidak, itu berbeda. Itu bahkan lebih ajaib daripada lotus daun sembilan yin yang mendalam. Du Siang Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Teratai daun yin sembilan yang mendalam hanya diperuntukkan bagi para praktisi bela diri di puncak alam fragmentasi yang berusaha naik ke alam nirvana. Bagi mereka, menelan teratai yin sembilan daun misterius saat mereka sedang menerobos akan memungkinkan jiwa mereka dilindungi oleh teratai yang dipadatkan dari ki yin misterius. Di samping teratai, akan ada sembilan jiwa yang hampa. Sembilan hantu ini dapat membingungkan surga dan mengurangi jumlah api nirvana yang harus ditanggung oleh seorang praktisi bela diri. Mereka dapat memberi waktu bagi jiwa sejati mereka untuk pulih. Du Siang Yang melanjutkan, Namun, jiwa sejati seorang praktisi bela diri pada akhirnya masih harus menghadapi api nirvana dan menanggung segalanya. Hantu yang terbentuk dari lotus sembilan daun yin yang mendalam hanya dapat memperlambat mereka. Sementara api nirvana membakar hantu-hantu tersebut, jiwa sejati dapat mengamati betapa mengerikannya api nirvana. Ia dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk itu. Akan tetapi, setelah hantu-hantu itu dihancurkan, jiwa sejati masih harus menghadapi api nirvana. Jiwa-jiwa bawahan yang terbentuk dari mata air jiwa murni dapat sepenuhnya menggantikan jiwa sejati dan menahan api nirvana. Jiwa-jiwa bawahan dapat membantu jiwa sejati menangkal malapetaka dan menanggung segalanya demi jiwa sejati. Selain membantu praktisi bela diri menahan malapetaka, Sub Soul juga dapat, dalam pertempuran, menggunakan kekuatan mengerikan yang dihasilkan dari ledakan instan Sub Soul untuk membantu jiwa utama lolos dari pengepungan mematikan musuh. Hei Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Sub Jiwa juga memiliki kegunaan lain. Mereka dapat melekatkan diri pada tubuh baru dan memadat menjadi avatar. Ren Peng menimpali. Bagi para ahli terkuat di Land of Chaos, Pure Soul Spring adalah harta karun utama yang hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Kudengar Forevater Terminator telah lama berusaha menemukan Pure Soul Spring. Dia bahkan bersedia menukar dua benua peringkat tembaga untuk satu. Dua benua tingkat tembaga. Kin Lai terkejut. Benua Scarlet Tide adalah benua peringkat tembaga. Satu Pure Soul Spring setara dengan dua benua Scarlet Tide. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bukan hanya nenek moyang kita. Ahli manapun yang telah mencapai alam nirwana abadi pasti ingin memurnikan jiwa bawahan untuk melindungi diri mereka sendiri. Chuli membalas dengan sebuah pertanyaan. Terkadang, jiwa bawahan berarti kehidupan ekstra. Seberapa berharga menurutmu? 487. Perkataan Chuli mengejutkan Kin Lai dan lainnya yang baru saja keluar dari benua Scarlet Tide. Satu Pure Soul Spring dapat ditukar dengan dua benua peringkat tembaga, kendali atas seluruh benua, dan kepemilikan atas semua mineral dan material spiritual. Konsep macam apa ini? Benua Scarlet Tide hanyalah benua peringkat tembaga, dan aliansi Suantian hanyalah salah satu dari dua kekuatan terkuat di benua Scarlet Tide. Satu mata air jiwa murni sama nilainya dengan dua benua Scarlet Tide. Tak perlu dikatakan lagi betapa berharganya itu. Apakah benda itu benar-benar langka dan berharga? Kin Lai tercengang. Dia menatap Chuli. Du Siang Yang tidak berbohong. Leluhur kita memang mengatakan bahwa dia bersedia menukar kepemilikan dua benua peringkat tembaga dengan satu mata air jiwa murni. Leluhur berada di alam abadi. Jika dia ingin melangkah ke alam void, dia harus menghadapi kesengsaraan besar. Dia tidak punya keyakinan untuk bertahan melewati cobaan itu. Kesengsaraan besar antara alam abadi dan alam kekosongan pada dasarnya merupakan jurang pemisah bagi mereka yang ingin menerobosnya. Setidaknya 8 dari 10 terobosan akan gagal di sini. Peluang keberhasilannya hanya 20%. Hei Wei menghela nafas dalam-dalam. Jika mereka dapat menemukan mata air jiwa murni dan memurnikan jiwa bawahan, maka mereka dapat menggunakannya untuk menghalangi kesengsaraan dan memiliki peluang besar untuk berhasil. Du siang yang berseru pelan. Mata air jiwa murni adalah harta berharga yang didambakan semua ahli puncak bahkan dalam mimpi mereka. Qin Lai mengangguk sedikit. Baru sekarang dia menyadari dengan jelas nilai dari beberapa jiwa murni di dasar lagu Naguntur. Dia ingat bahwa seharusnya ada 6 aura jiwa murni di dasar lagu Naguntur. Itu berarti ada 6 mata air jiwa murni. 6 mata air jiwa murni. Itu cukup untuk menukarkan 12 benua Scarlet Tide. Memikirkannya saja membuat jantung berdetak lebih cepat. Astaga! Tiba-tiba, sambaran petir yang menyilaukan dilepaskan dari penghalang guntur di belakang semua orang. Di belakang Hei Wei, ekspresi wajahnya berubah. Matanya yang cerah langsung meredup. Aneh sekali. Bahkan seberkas kesadaran psikisku pun terhapus oleh penghalang petir itu. Melihat semua orang menatapnya, dia mengerutkan kening. Dia berkata dengan heran, aku mengembangkan seni roh guntur. Setelah mengetahui adanya mata air jiwa murni di laguna guntur, mereka yang membudidayakan seni roh guntur dan kilat pun tergoda. Qin Lai yakin bahwa seni roh guntur yang ia kembangkan sangat mendalam, jadi ia ingin memeriksa laguna guntur dengan kesadaran jiwanya. Ia ingin melihat apakah ia dapat melewati penghalang guntur dan mencapai dasar laguna guntur untuk menentukan berapa banyak mata air jiwa murni yang ada. Sayangnya, seberkas kesadaran pikirannya baru saja memasuki penghalang guntur dan dia tidak sempat menyelidikinya lebih jauh. Itu langsung hancur oleh petir. Matanya menjadi redup karena ini. Dia pikir ini adalah akhir masalahnya, tetapi dia melihat semua orang menatapnya. Dia bahkan menjelaskan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, ada apa? Aku hanya sedang menyelidiki kesadaran spiritualku. Ada apa? Mungkinkah kita bahkan tidak bisa merasakannya? Wei Liang juga mulai mengeluh. Hei Wei sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga menatap Qin Lai dengan curiga, jelas merasa bahwa Qin Lai terlalu banyak ikut campur. Qin Lai awalnya ingin menjelaskan, tetapi ketika dia melihat sikap ketiganya, ekspresinya berubah dingin dan dia tiba-tiba menutup mulutnya. Bagaimana mungkin ada masalah dengan Qin Lai? Julie adalah satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru mengungkapkan kekhawatirannya dan bertanya tentang situasinya. Meretih. Pada saat itulah kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalam penghalang guntur. Kilatan petir yang tebal bercampur dengan gemuruh guntur melesat keluar seperti naga yang menyerbu keluar dari jurang. Setiap sambaran petir setebal ember air dan panjangnya puluhan meter. Kilatan petir yang menyilaukan itu tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat semuanya mengarah ke laguna guntur. Aura mereka sangat mencengangkan. Sialan, apa yang terjadi? Aku hanya menyelidiki dengan sedikit kesadaran pikiranku. Setiap orang yang menyelidiki dengan kesadaran pikiran mereka dihujani dan dibunuh oleh sambaran petir. Jiwa mereka semua diserap oleh guci abu tulang yang telah ditempatkan Feng Yi Yu di dalamnya. Kalau tidak salah, saya sudah menjelaskannya sebelum kita sampai. Saya rasa saya seharusnya mengingatkan Anda tentang hal itu. Kin Lai berkata dengan tenang. Tapi aku jelas-jelas menguasai seni roh guntur. Serunya aneh. Lebih dari selusin sambaran petir tebal menyambar seperti naga raksasa, langsung menenggelamkannya di tengah teriakannya. Di tengah kilatan petir dan gemuruh guntur, teriakan Kin Lai terus-menerus terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Selamatkan dia, cepatlah dan selamatkan dia. Hei Wei berteriak. Chuli sangat cemas, tetapi dia tidak punya ide bagus. Dia juga khawatir jika dia bertindak gegabuh, dia akan menarik serangan yang lebih kuat dari petir. Wei Liang juga mengolah seni roh petir, tetapi pencapaiannya dalam seni itu lebih rendah dari Kin Lai. Bahkan wilayah kekuasaannya lebih rendah dari Kin Lai. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia ikut campur, apakah dia akan terkena serangan kedua dari sambaran petir itu? Wei Liang pun tidak berani bertindak gegabuh. Hei Wei tidak tahu apa-apa tentang ilmu petir, dan dia bahkan lebih waspada terhadap petir yang ganas di tempat ini. Meskipun suaranya sangat keras, dia juga tidak berani bertindak gegabuh. Karena mereka tidak bertindak, Du Xiangyang, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Tentu saja, mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Sebelumnya, ketika Kin Lai mengatakan bahwa situasinya buruk, sikap Wei Liang dan Hei Wei juga tidak menyenangkan. Melihat mereka menderita, mereka masih bersuka cita dan tidak akan membantu meskipun mereka punya cara. Di antara kelompok itu, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertindak adalah Kin Lai. Namun, Kin Lai juga tetap diam dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Akibatnya, dia ditelan oleh selusin atau lebih sambaran petir tebal yang melonjak keluar dari penghalang guntur dan terkunci pada area kecil, membombardirnya tanpa pandang bulu. Semua orang hanya menonton dari jauh. Tidak ada seorang pun yang berani ikut campur secara gegabuh. Teriakan yang terdengar seperti suara babi disembeli itu berlangsung selama 15 menit penuh sebelum akhirnya sambaran petir itu menghilang dan terbenam ke dalam tanah. Tubuhnya hangus menghitam saat ia tergeletak lemas di tanah. Wajahnya hitam seperti arang, dan matanya hampa. Jelas bahwa ia telah menderita cedera serius dan tidak akan mampu bertarung untuk sementara waktu. Untungnya, Anda telah mengembangkan seni roh guntur, dan tubuh ini telah ditempa oleh energi roh guntur di tubuh Anda sebelumnya. Anda masih dapat menahan dampak guntur dan kilat. Pada saat inilah Qin Lai menyelah. Jika tidak, kalian akan berakhir seperti orang-orang yang dilukai Feng Yi Yu. Tubuh fisiknya akan dihancurkan. Jiwanya akan terhisap ke dalam formasi pemisahan jiwa berturut-turut dari penghalang guntur. Sejak awal, ia tahu bahwa guntur dan kilat sebesar ini tidak akan mampu merenggut nyawanya. Lagi pula, dia juga mengolah seni roh guntur. Tentu saja, metode kultifasinya jauh lebih lembut daripada pemusnahan guntur surgawi. Dia dapat melihat bahwa dia telah mengembangkan seni roh guntur. Tujuannya adalah mengubah energi roh sedikit demi sedikit menjadi energi guntur dan kilat, membentuk istana kelahiran guntur dan kilat. Kemudian, ia akan menggunakan energi guntur dan kilat di istana kelahiran guntur dan kilat untuk menempa tubuhnya. Metode kultifasinya benar-benar berbeda. Pada awalnya, ia menggunakan formasi aneh di dalam gunung herba untuk langsung menghancurkan dan melemahkan guntur dari surga ke-9. Kemudian, ia menggunakan guntur dan kilat surgawi untuk melembutkan tubuhnya dan memadatkan kekuatan guntur dan kilat. Kultifasinya disertai dengan rasa sakit yang tak terbayangkan, disertai dengan siksaan yang mengerikan. Jika dia tidak bisa meminjam soul suppressing orb, ketika dia memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran, rasa sakit bagaikan guntur surgawi memasuki tubuhnya. Dia mungkin tidak dapat menanggungnya. Energi guntur dan kilat yang terkondensasi dari metode ekstrim untuk menempat tubuhnya tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan metode kultifasi lainnya. Wei Liang, tolong jangan bertindak gegabuh lagi. Wajah Wei Liang pucat pasi saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata datar, tidak, aku pasti tidak akan bertindak gegabuh. Jangan khawatir, kamu baik-baik saja. Hei Wei mendekat, membungkuk, dan bertanya dengan khawatir. Aku tidak akan mati, katanya sambil menggertakkan gigi. Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Qin Lai, seakan-akan tahu bahwa Qin Lai sengaja membuatnya menderita. Kamu melotot ke arahku. Qin Lai menyipitkan matanya, tersenyum tipis, dan berkata dengan kasar, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kamu adalah orang yang mengira dirimu begitu kuat sehingga kamu dapat menyelidiki penghalang petir dengan kesadaranmu hanya karena kamu telah mengembangkan seni roh petir. Apa hubungannya dengan saya kalau kamu dibombardir oleh guntur dan kilat? Ekspresiku menjadi gelap. Aku ingin membantah, tetapi aku tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya. Sembilan orang telah meninggal sebelum Anda. Anda seharusnya bersyukur bahwa Anda masih hidup. Anda tidak seharusnya menyalahkan orang lain. Qin Lai mendengus. Semua orang bisa melihat ekspresi dingin di wajah Qin Lai. Jika kau bisa mengendalikan guntur dan kilat di tempat ini, maka kau seharusnya memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Namun, kau hanya menonton dari pinggir lapangan. Wei Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyelah. Bukankah kau juga menonton dari pinggir lapangan? Kau juga mengolah seni roh petir. Apa yang baru saja kau lakukan? Ekspresi Qin Lai tidak sabar, dan kata-katanya menjadi semakin tidak sopan. Sepertinya aku melihatmu mundur sebelumnya. Kau diam-diam menjauhkan diri darinya, bukan? Aku tidak bisa menolongnya. Aku tidak bisa menolongnya melepaskan diri dari jeratan guntur dan kilat. Leher Wei Liang memerah saat dia berteriak. Diam, geram culi. Wei Liang langsung terdiam, tetapi matanya masih menunjukkan ketidakmauannya untuk menyerah. Itu tidak benar. Lupakan saja. Jangan berdebat. Oke. He Wei menenangkan semuanya. Semua orang rukun di tanah terlarang kayu. Di tanah terlarang petir, Qin Lai, kamu jauh lebih berguna daripada kami. Namun, begitu kita meninggalkan tanah terlarang petir, Qin Lai, tidakkah kau butuh bantuan kami? Kita masih harus memasuki tanah para dewa terkubur dan terus tinggal di makam para dewa. Di masa depan, kita pasti perlu saling menjaga. Tidak perlu bertengkar sekarang, kan? Setelah jeda, He Wei melanjutkan, juga, ketika Luo Chen dan yang lainnya datang untuk menyerangmu dan Ting Yu, bukankah Luo Chen menyerah karena kami ada di sana? Kemudian, Yu Min juga datang. Itu juga karena kami. Bagaimana menurutmu? Chu Li tidak dapat menahan diri untuk berteriak, He Wei, kamu juga harus diam. Saya hanya menyampaikan fakta, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. He Wei menjelaskan. Qin Lai mengerutkan keningnya dalam diam. Biarkan aku bersikap adil, Dusiang yang tiba-tiba menyela. Saat pertama kali Luo Chen datang, aku tidak ada di sana. Mungkin karena kamu, Qin Lai lolos dari bahaya saat itu. Namun, untuk kedua kalinya, Yu Min tampaknya tidak datang untuk Qin Lai. Dia langsung mulai bertarung dengan Luo Chen, dan baru berhenti ketika Ye Yi Hao datang. Saat itu, Qin Lai ditemani oleh Luo Chen, aku, dan Sue Mo Yan dari Sekte Iblis Ilusi. Bukankah Yu Min datang untuk membunuh Qin Lai? Aku ingat itu sama saja, kata Song Ting Yu sambil mendengus dingin. Kalau begitu, He Wei, kamu pasti salah ingat. Dusiang yang tersenyum tipis. Ekspresi He Wei tiba-tiba berubah canggung. Saya juga ingat bahwa Qin Lai tidak meminta kompensasi apapun dan hanya memberi Anda tiga tetes darah serangga Fudo. Sebenarnya, dia menyelamatkan nyawa kalian bertiga. Dusiang yang menambahkan. Kak kita sudah membuat konsesi tentang distribusi mata air kehidupan. Ren Peng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Berbicara tentang musim semi kehidupan, he he. Senyum Dusiang yang aneh saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Lai membantu Xie Jing Suan menyembuhkan racun Fudo. Xie Jing Suan menggunakan patung kayu untuk menghancurkan penghalang roh kayu dan memutus hubungan jiwa antara roh kayu dan Ye Yi Hao. Kemudian, Qin Lai menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh kayu, dan Ye Yi Hao mundur. Jika, maksudku jika. Dusiang yang melanjutkan, jika Qin Lai tidak menggunakan darah serangga Fudo untuk menyembuhkan racun Fudo Xie Jing Suan, jika Qin Lai tidak menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh kayu, jika Xie Jing Suan tidak menghancurkan penghalang roh kayu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Ye Yi Hao dan yang lainnya bisa mundur, dan bahwa semua orang bisa lolos tanpa cedera? Di pihak sekte Terminator, selain Cu Li yang memasang ekspresi berpikir, ekspresi semua orang menjadi gelap. Begini saja, bahkan jika kita benar-benar ingin mendistribusikan Spring of Life secara adil berdasarkan kontribusi, hanya dua orang yang memenuhi syarat. Dusiang yang tersenyum dan menunjukkin Lai dan Xie Jing Suan di sampingnya. Ia berkata, Maaf, tetapi mereka berdua ada di pihak kami. Kami ingin memberikan semua mata air kehidupan kepada Sue Moyan. Menurut pendapatku, tidak ada masalah, jadi kami tidak berhutang apapun kepada Anda dalam hal ini. Menjelang akhir, Dusiang yang sudah menyebut mereka sebagai kami, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia berada di pihak yang sama dengan Kin Lai. Oleh karena itu, jika kami benar-benar ingin menyelidiki masalah ini, Kin Lai dan kami sebenarnya tidak berhutang apapun kepada Anda. Sebaliknya, Anda tampaknya berhutang pada kami. Bagaimana menurut Anda, ketika dia mengatakan ini, senyum Dusiang yang yang biasanya lembut perlahan menghilang. Ekspresi He Wei dan yang lainnya berangsur-angsur menegang. Chuli, di sisi lain, sangat malu. Dia selalu menjadi orang yang riang, dan saat dia mendengarkan He Wei dan yang lainnya berdebat bola balik, dia secara tidak sadar berpikir bahwa mereka dan Kin Lai berhutang pada Kin Lai. Sekarang, setelah Dusiang yang memaparkan segalanya dengan sangat serius, dia akhirnya mengerti bahwa He Wei, Ren Peng, dan yang lainnya sebenarnya melihat masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Ternyata, Kin Lai sebenarnya tidak berhutang apapun kepada mereka. Sebaliknya, merekalah yang diuntungkan. 488 Kin Lai tetap diam. Dari sikap Ren Peng dan yang lainnya, serta bujukan He Wei selanjutnya, dia tahu bahwa selain Chuli, keempat orang lainnya mempunyai prasangka buruk terhadapnya. Dia menyaksikan dari pinggir lapangan setelah disambar petir karena dia yakin bahwa dia harus membayar harga karena tidak mendengarkan bujukan mereka. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan terbunuh. Dia tahu bahwa dia hanya akan diberi pelajaran setelah disambar petir. Dia tidak menyangka mereka akan begitu membencinya. Setelah itu, dia diam mendengarkan Song Ting Yu, interupsi Du Siang Yang, dan argumen He Wei. Melalui kata-kata Du Siang Yang, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak berhutang apapun pada He Wei dan yang lainnya. Saat ini, hanya Chuli yang benar-benar menganggapnya sebagai teman. He Wei dan yang lainnya tidak layak berteman dengannya. Setelah Du Siang Yang memaparkan fakta satu per satu, dia tersenyum tipis. Dia tidak terus bersikap sombong dan memberi He Wei dan yang lainnya kesempatan untuk membalas. He Wei dan yang lainnya juga berpikir keras. Sayangnya, mereka tidak dapat memikirkan kata-kata tajam untuk menyerang Du Siang Yang, tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak. Ekspresi He Wei dan yang lainnya menjadi gelap. Kelompok yang sejam lalu asyik ngobrol, tiba-tiba terdiam, seakan-akan semuanya bisu. Situasinya langsung menjadi canggung. Pada saat ini, He Wei dan yang lainnya menatap Chuli, sementara Song Ting Yu menatap Kin Lai. Kin Lai dan Chuli tersenyum pahit. Sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk bekerja sama lagi. Kin Lai tersenyum tipis dan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menunjukkan kebenarannya, ketiga adik laki-lakimu sangat berprasangka buruk terhadapku, dan aku tidak ingin ada orang dengan motif tersembunyi di dekatku. Mereka berencana membunuhku di saat yang kritis. Jadi, Kakak Chu, lebih baik kita terus berpisah. Chuli menunjukkan ekspresi canggung saat dia merentangkan tangannya. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Saya juga tidak menyangka. Awalnya, saya mengundang kalian semua ke sini murni karena niat baik. Kin Lai juga menghela nafas. Sayangnya, itu hanya hayalanku. Dendam di antara kita tidak akan terhapus dengan mudah. Kin Lai, kau tidak keberatan jika kita juga menjelajahi laguna guntur ini, kan? Hei Wei tiba-tiba menyela. Chuli sedikit mengernyit dan tampak tidak senang. Kin Lai tersenyum tenang dan berkata dengan sikap alami dan tanpa hambatan, silakan. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menuju ke sisi lain laguna guntur. Thunder lagun menempati area yang sangat luas. Kedua kelompok orang itu dapat berpisah sepenuhnya untuk menjelajahi misterinya. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin tidak akan terlibat konflik. Awalnya, Kin Lai telah tiba di sini lebih dulu. Ini juga merupakan tempat terbaik untuk melakukannya. Namun sekarang, dia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Adapun pure Sol Springs, hei hei. Setiap orang mengandalkan metodenya sendiri. Du Siang Yang juga pergi sambil tersenyum. Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan bahkan tidak menyapanya. Mereka berbalik dan pergi dengan wajah cemberut. Dengan sangat cepat, kelompok Kin Lai mundur dari tempat ini dan pergi ke seberang laguna guntur, yang kebetulan berjarak satu laguna guntur dari kelompok Ren Peng. Terus terang saja, karena mereka tahu nilai mata air jiwa murni, mereka sengaja mencari masalah dan berpisah dengan kita. Ren Peng mencibir. Kin Lai jelas bisa menyelamatkan mereka, tapi dia mengabaikan mereka selama ini. Dia jelas mencoba menguras tenaga kita. Hei Wei mendesah pelan. Bagaimana mungkin dia mau berbagi sesuatu yang berharga seperti mata air jiwa murni dengan kita? Du Siang Yang selalu memperlakukan kita dengan baik, tetapi dia tiba-tiba menjadi tajam. Bukankah itu karena mata air jiwa murni? Tanpa mereka, apakah menurutmu kita tidak akan mampu merebut mata air jiwa murni? Aku tidak percaya. Kin Lai pikir dia siapa. Dia hanya seorang praktisi bela diri kecil dari benua tingkat rendah. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjungkir balikan surga di makam dewa? Cu Li mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap dingin ke arah orang-orang ini. Dia tidak menyelah. Dari sikap mereka, dia perlahan-lahan memahami situasinya. Dia tahu bahwa Hei Wei, Ren Peng, dan yang lainnya memandang rendah Kin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan. Awalnya, jika Kin Lai dan yang lainnya tidak tampil cukup baik, kedua belah pihak bisa saja akur. Sayangnya, Kin Lai telah menunjukkan terlalu banyak tentang dirinya. Kembali ke desa, Kin Lai telah memaksa semua orang untuk menyerahkan mata air kehidupan kepada Su Emo Yan. Hal ini membuat Ren Peng dan yang lainnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Kali ini, mereka serakah dan mengabaikan saran Kin Lai untuk menyelidiki penghalang petir. Mereka telah menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, dan mereka menyalahkan Kin Lai karena tidak membantu mereka. Dengan begitu banyak keretakan yang menumpuk, Sungguh naif baginya untuk berpikir bahwa tidak ada yang terjadi dan terus bekerja sama. Cu Li sudah bisa melihat bahwa masalahnya ada di pihaknya. Sayangnya, Ren Peng Wei Liang adalah adik laki-lakinya, dan dia menghormati dan mempercayainya. He Wei juga kekasih masa kecilnya. Bahkan jika dia tahu bahwa ada masalah di pihaknya, dia tidak bisa meninggalkan mereka. Dia hanya bisa bekerja sama dengan mereka. Sekali retakan muncul, akan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Itu bukan salah mereka sejak awal, jadi mengapa mereka harus bertahan? Di sisi lain, Song Ting Yu juga mendengus. Jika mereka peduli dengan wajah mereka, mereka tidak akan datang. Xie Jing Xuan berkata dengan dingin. Hai para wanita, Du Xiang Yang tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kamu tidak akan mengerti persahabatan antar manusia. Jika bukan karena persahabatan Qin Lai dan Cu Li, dia akan membiarkan orang-orang itu ikut serta. Dia tidak tega kehilangan muka. Qin Lai, bukan berarti kita ingin menargetkan mereka, tetapi, tetapi He Wei memutar balikkan kebenaran. Kata-katanya juga tidak menyenangkan, membuatnya tampak seperti kita berhutang pada mereka. Mata indah Song Ting Yu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia meraih lengan Qin Lai dan berkata dengan lembut, aku tidak mempersulitmu, kan? Tidak apa-apa, aku juga tidak menyukainya. Qin Lai berkata dengan dingin. Itu bagus. Du Xiang Yang juga tersenyum. Setelah jeda, dia menyingkirkan senyum di wajahnya, ekspresinya berubah serius. Sebelum kita menyelidiki lagu Naguntur, saya pikir kita perlu mengumpulkan pendapat kita. Pendapat apa? Song Ting Yu terdiam. Tentang orang-orang dari Terminator Sek, Du Xiang Yang menunjuk ke arah He Wei, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, mulai sekarang, kita telah berpisah dengan mereka dan tidak akan bekerja sama lagi dengan mereka. Selain itu, Laguna Guntur berisi mata air jiwa murni, harta karun menakjubkan yang akan didambakan siapapun. Sangat mungkin konflik akan terjadi di antara kedua belah pihak saat kita menyelidiki dan mendapatkan mata air jiwa murni. Aku ingin tahu bagaimana sikap semua orang jika konflik benar-benar terjadi. Ekspresi Qin Lai dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Du Xiang Yang mengemukakan masalah yang sangat pelik. Kalau mereka memutuskan persekutuannya dengan Sekte Terminator, mereka mungkin langsung menjadi musuh. Selama penjelajahan Laguna Guntur dan perebutan Pure Soul Springs, ada kemungkinan besar konflik akan terjadi. Jika mereka benar-benar bertemu di medan perang, apa yang harus mereka lakukan? Ini adalah masalah yang sangat serius yang harus kita hadapi bersama. Qin Lai dan Xie Jing Xuan berteriak pelan. Song Ting Yu juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berkata dengan lembut, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Begitu konflik pecah, kelonggaran apapun dapat menyebabkan jatuhnya korban di pihak kita. Ekspresi Du Xiang Yang serius. Selain itu, saya rasa tidak ada orang lain selain Chuli yang akan menunjukkan belas kasihan. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan berkata, jika ini terjadi sebelumnya, saat pertama kali bertemu denganmu, aku yakin kamu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, setelah jiwanya ditempa oleh Guntur dan kilat di tanah terlarang Guntur, dia menyadari bahwa Qin Lai tampak menjadi jauh lebih lembut. Matanya tidak lagi bersinar dengan cahaya ambisi yang liar. Saat itu, Qin Lai memiliki benih kejahatan yang terkubur di dalam hatinya. Dia adalah orang yang kejam yang akan melakukan apa saja untuk menyinggung orang lain selama mereka tidak menyinggung perasaannya. Tetapi sekarang, meskipun Qin Lai tampak lembut dan tidak berbahaya, dia sama kasarnya dan ekstremnya dalam konfliknya dengan Feng Yiu dan Yumen. Dia tidak bisa melihat pikiran Qin Lai yang sebenarnya, jadi dia sedikit khawatir. Dia khawatir Qin Lai akan bersikap lunak karena hubungannya dengan Culi. Dia khawatir mereka akan terluka parah. Mulai sekarang, mereka adalah musuh. Qin Lai berkata dengan tenang. Du Siang yang tertegun. Kemudian, dia terkekeh dan mengangguk. Aku lega. Xie Jing Xuan menghela nafas lega. Song Ting Yu terkekeh dan memeluk erat lengan Qin Lai. Payudaranya yang menjulang tinggi menekan ke bawah, hampir menutupi setengah lengan Qin Lai. Kalian lindungi aku. Aku akan menjelajahi laguna Guntur lagi dan melihat apakah formasi pemisah jiwa berturut-turut yang ditinggalkan Feng Yiu akan menjadi ancaman bagi kita. Qin Lai menyesuaikan kondisi pikirannya dan duduk bersilah. Dia memadatkan sebagian kesadarannya dan menyelam ke dalam laguna Guntur. Du Siang yang dan dua orang lainnya berdiri berjaga di sampingnya. 489. Qin Lai mengamati laguna Guntur sekali lagi. Seberkas kesadaran pikirannya menyelinap ke penghalang Guntur bagaikan pita tak kasat mata yang dapat menembus semua hal. Di dalam medan listrik Guntur dan Kilat, kotak-kotak yang berbentuk seperti guci abu pembakaran tersebar di sekitar penghalang Guntur berputar secara tidak teratur. Setiap kotak berisi jiwa sejati. Jiwa sejati ini tampaknya telah dirangsang oleh kekuatan jahat dan menjadi sangat ganas. Mereka tampaknya berada di ambang kehancuran. Awalnya, Constitutive Soul Splitting Formation masih kekurangan lima pengorbanan jiwa. Namun, setelah Zhang Sheng dan yang lainnya meninggal satu demi satu, pengorbanan jiwa sejati baru berdatangan, secara bertahap mengisi Constitutive Soul Splitting Formation dengan energi jiwa. Pikiran Kin Lai berkelana di sekitar penghalang petir. Melihat bahwa formasi pemisah jiwa berturut-turut semakin tidak stabil, dia terkejut. Dia tidak tahu kapan formasi itu akan meledak. Tidak berani berlama-lama, dia buru-buru menggunakan kesadaran pikirannya untuk melintasi penghalang dan memasuki kedalaman lagu Naguntur. Saat dia masuk, dia langsung merasakan enam aura jiwa yang murni dan tak ternoda. Mereka adalah enam mata air jiwa murni. Kali ini, Kin Lai dengan hati-hati merasakannya. Ia menemukan bahwa kenam mata air jiwa murni itu seperti mata air jernih dan bersih yang mengapung di dasar lagu Naguntur. Mata air itu mengalir perlahan, terus-menerus melepaskan aura jiwa yang murni dan tak ternoda. Aura jiwa murni semacam ini luas dan kuat, tetapi juga semurni aura bayi yang baru lahir. Aura ini belum pernah mengalami dunia manusia, jadi aura ini bebas dari kotoran. Kesadaran pikirannya mengelilingi daerah sekitar mata air jiwa murni sekali, lalu dia mencoba menyelam lebih dalam ke mata air jiwa murni. Potongan-potongan kristal keras yang berisi kekuatan jiwa tiba-tiba memasuki persepsinya. Kristal jiwa. Ini adalah kristal jiwa yang berada di kedalaman lagu Naguntur. Ternyata, tempat itu dipenuhi kristal jiwa. Pikiran Kin Lai tergerak. Namun, pada saat berikutnya, fluktuasi jiwa yang dahsyat seperti guntur tiba-tiba datang dari kedalaman lagu Naguntur. Melolong. Raungan yang dahsyat dan mengerikan bergema di seluruh lagu Naguntur seperti murka Dewa Guntur. Raungan itu memekakkan telinga. Semua orang di sekitarnya mendengar lolongan yang dahsyat itu. Retak-retak. Suara kristal jiwa yang bergulung-gulung datang dari kedalaman lagu Naguntur. Dalam sekejap, seolah-olah banyak kristal jiwa telah dipelintir menjadi satu. Mereka membentuk binatang kristal yang aneh. Fluktuasi guntur dan kilat di lagu Naguntur langsung berlipat ganda. Guntur dan kilat yang turun dari kedalaman awan menyerupai sungai surgawi yang meluap, sangat menakutkan. Seberkas kesadaran psikis Kinlai buru-buru mundur. Pada saat berikutnya, Kinlai membuka matanya di samping penghalang petir. Matanya bersinar terang saat dia berteriak, roh petir benar-benar ada di kedalaman laguna petir. Anda membangunkannya, dan Dusyangyang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Di dalam laguna Guntur, selain enam mata air jiwa murni, dasar danau juga ditutupi oleh kristal jiwa. Itu adalah roh Guntur. Itu adalah sejenis binatang buas kristal yang eksotis. Tidak hanya jiwanya yang sangat kuat, tetapi tubuhnya juga dipenuhi dengan energi petir. Kinlai menjelaskan. Ada juga kristal jiwa, sejumlah besar kristal jiwa. Song Tingyu sangat gembira. Benar, sejumlah besar kristal jiwa. Kinlai yakin. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, kita harus berurusan dengan roh Guntur terlebih dahulu. Setelah roh Guntur disegel, penghalang laguna Guntur mungkin tidak akan berdaya. Bahkan Guntur dan kilat dari tanah terlarang Guntur mungkin akan menghilang. Roh Guntur adalah mata formasi tanah terlarang Guntur. Jika disegel, formasi disini akan kehilangan efeknya. Setelah mengalami dua segel di tanah api dan tanah terlarang di kayu, dia perlahan-lahan memahami triknya dan memperoleh pemahaman tentang tujuh roh. Di negeri api, meteor-meteor yang menyala jatuh dari langit. Danau-danau lava terlihat di mana-mana, dan suhunya sangat mengerikan. Namun, setelah kilin api disegel, meteor tidak lagi jatuh dari langit. Gunung berapi tampaknya telah berhenti meletus, dan bahkan suhu telah turun drastis. Tanah terlarang di kayu pun sama. Setelah roh kayu disegel, semua pohon kuno yang mengjulang tinggi menjadi tak bernyawa. Mereka tidak dapat lagi mengatur serangan yang layak, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ia yakin bahwa tanah terlarang Guntur tidak akan terkecuali. Hanya kau yang dapat menyegel roh Guntur karena tablet penyegel iblis ada di tanganmu. Mata Song Tingyu berbinar. Ia tiba-tiba berkata, setelah roh Guntur disegel, penghalang laguna Guntur akan menghilang secara alami. Bahkan tanah terlarang Guntur akan kehilangan Guntur dan kilatnya. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki keuntungan apapun di tanah terlarang Guntur. Saya yakin Feng Yi Yu, Yu Men, dan yang lainnya tidak akan menyerah menjelajahi tanah terlarang Guntur. Ekspresi du siang yang serius. Jika tanah terlarang Guntur tidak lagi memiliki Guntur dan kilat, tidak akan mudah bagi kita untuk menghadapi Feng Yi Yu dan Yu Men lagi. Xie Jing Xuan juga disela. Luo Chen juga paling tahu lokasi tanah terlarang petir. Dia seharusnya ada di sana. Ye Yi Hao dan yang lainnya juga harus datang setelah tanah terlarang kayu kehilangan roh kayunya. Selain mereka, Song Tingyu melihat ke depan pada orang-orang dari Sekte Terminator dan berkata, mereka juga ada di sana. Alis Kin Lai berkerut erat. Kekhawatiran Song Tingyu dan yang lainnya bukan tanpa alasan. Jika roh Guntur benar-benar disegel, tanah terlarang Guntur akan kehilangan Guntur dan kilat liarnya. Daerah ini tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Saat itu banyak orang yang sudah mundur tadi akan menyerbu seperti serigala dan mencabik-cabik mereka. Roh Guntur tidak dapat disegel. Paling tidak, roh Guntur tidak dapat disegel sebelum waktunya. Mata Song Tingyu yang indah bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Roh Guntur akan menjadi ancaman bagi semua orang, tetapi roh Guntur akan menjadi benteng kokohmu. Selama roh Guntur itu ada sebagai mata formasi, tanah terlarang Guntur akan dapat terus-menerus melepaskan Guntur dan kilat. Hanya dengan begitu kita akan menjadi kekuatan terkuat di tempat ini. Jika roh Guntur tidak disegel, akan sangat sulit memasuki laguna Guntur dan merebut mata air jiwa murni dan kristal jiwa. Kata Qin Lai. Jika kamu saja tidak bisa masuk dan merebut mata air jiwa murni dan kristal jiwa, maka yang lain akan memiliki kesempatan yang lebih kecil. Song Tingyu tersenyum tipis dan berkata, mari kita tunggu dan lihat siapa yang lebih sabar. Kita akan membiarkan yang lain menjelajahi laguna Guntur terlebih dahulu. Saya pikir selama kita menunggu waktu yang tepat, semua orang akan berkumpul di sini setelah beberapa saat. Ketika waktu itu tiba, keadaan akan menjadi sangat kacau. Wajah Song Tingyu dipenuhi dengan senyum licik. Nona Song benar, semakin kacau situasinya, semakin menguntungkan bagi kita. Selama semua orang berkumpul dan bertarung satu sama lain, akan lebih baik jika beberapa orang lagi mati. Setelah kekuatan semua orang berkurang, kita bisa merebut mata air jiwa murni. Jika roh Guntur tidak disegel, tanah terlarang Guntur akan tetap dipenuhi Guntur dan kilat. Denganmu di sini, kita akan menjadi kekuatan terkuat di sini. Song Tingyu menjadi tenang. Saat kita dalam kondisi terkuat, mengapa kita tidak mencoba membunuh musuh kita sebanyak mungkin? Pada akhirnya, saat semua kekuatan lain melemah, kita dapat menyegel roh Guntur dan merebut mata air jiwa murni. Bahkan jika tanah terlarang Guntur kehilangan Guntur dan kilatnya pada akhirnya, bukankah kita masih bisa mundur tanpa cedera? Kumpulkan semua orang di sini, Kin Lai mengusap dagunya. Ya, sebarkan informasi tentang Pure Soul Springs dan Kristal Jiwa. Gunakan token di tangan kita untuk memberitahu semua orang tentang lokasi Thunder Lagoon dan minta mereka berkumpul di sini. Song Tingyu berkata dengan penuh semangat. Bagaimana menurutmu? Tanya Kin Lai. Aku tidak pernah sebaik suster Tingyu dalam hal merencanakan sesuatu, jadi tentu saja aku akan mendengarkannya. Ekspresi Xie Jing Suan acuh tak acuh. Pikiran Nona Song sejalan dengan pikiranku. Aku juga berpikir bahwa ini adalah rencana terbaik kita. Kita harus memanfaatkan fakta bahwa kamu dalam kondisi terkuat untuk melemahkan kekuatan di tanah terlarang petir sebanyak mungkin. Akan lebih baik jika semua orang menginginkan mata air jiwa murni dan memulai pertempuran yang kacau. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kin Lai mengangguk. Berikan token yang tidak kumiliki di pinggangmu. Aku akan berkeliling dan melepaskan sinyal untuk menemukan Luo Chen, Ye Yi Hao, dan yang lainnya. Du Siang Yang menawarkan diri. Hati-hati, Kin Lai menyerahkan token tiga keluarga besar dan kultus penyihir hitam kepada Du Siang Yang. Dengan sangat cepat, Du Siang Yang mengumpulkan token semua kekuatan kecuali Sekte Iblis Ilusi. Jangan khawatir, aku hanya memancing musuh, bukan melawan mereka sampai mati. Aku akan berhati-hati. Du Siang Yang pergi sambil tersenyum. Du Siang Yang pergi. Di sisi lain, Ren Peng, yang memperhatikan Kin Lai dan yang lainnya, tiba-tiba berteriak. Tatapan mata He Wei Yi dan Wei Liang langsung tertuju pada Kin Lai dan yang lainnya di kejauhan. Mereka tidak dapat melihat Kin Lai karena penghalang petir, tetapi mereka menyadari kepergian Du Siang Yang karena ia mengambil jalan memutar. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak menerobos penghalang petir? Mengapa mereka tidak masuk untuk menyelidiki? Tak satupun kesadaran jiwa kita dapat bergerak di dalam penghalang guntur, jadi kita tidak dapat memasuki laguna guntur. Wei Liang juga mengerutkan kening. Masih ada formasi penghubung jiwa di dalam penghalang petir. Benda itu bisa meledak kapan saja. Kita tidak bisa bertindak gegabu sebelum kita memahami situasinya. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka pikirkan. He Wei juga mengerutkan kening dalam hati. Meskipun mereka sangat menginginkan mata air jiwa murni dan ingin memasuki laguna guntur, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Kin Lai. He Wei dan yang lainnya telah memutuskan sebuah rencana. Mereka akan menunggu Kin Lai memecahkan penghalang petir terlebih dahulu, lalu menunggu Kin Lai dan yang lainnya memasuki laguna petir. Begitu mereka memastikan bahwa tidak ada masalah, mereka akan mengikuti di belakang. Mereka semua tahu bahwa tablet penyegel iblis ada di Kin Lai dan roh guntur itu pasti berada di kedalaman laguna guntur. Mereka semua berharap Kin Lai akan terlebih dahulu menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh guntur dan membuat tanah terlarang guntur kehilangan gunturnya yang dahsyat. Pada saat itu, tanah terlarang guntur tidak lagi berada di bawah kendali Kin Lai. Tanpa adanya guntur dan kilat, semua orang harus berebut mata air jiwa murni. Mereka telah memutuskan bahwa mereka tidak akan bersikap sopan kepada Kin Lai. Mereka memiliki angan-angannya sendiri. Sayangnya, rencana Song Ting Yu sudah mempertimbangkan semua aspek. Dia juga sudah menebak rencana mereka, jadi dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba, medali perintah di pinggang mereka mengeluarkan suara siulan tajam secara bersamaan. Hei Wei mengeluarkan sebuah token dan menyelidikinya dengan pikirannya. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah Dusiang Yang, yang masih berada di garis pandang mereka, dan berteriak, Dusiang Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Dusiang Yang aktif mengirim pesan dan memanggil praktisi bela diri dari pasukan lain dengan tokennya. Sialan, dia akan membawa semua orang ke sini. Ren Peng sangat marah. 490 Ren Peng sangat marah. Ekspresi Hei Wei, Hu Ping, dan Wei Liang juga berubah. Wajah mereka menjadi gelap, dan mata mereka dipenuhi amarah. Kedalaman Laguna Guntur menyembunyikan mata air jiwa murni, harta karun langka. Saat ini, hanya Qin Lai dan dua pasukan mereka yang ada di sini. Bukankah lebih baik mencari mata air jiwa murni sesegera mungkin? Mengapa Dusiang Yang mengirim pesan dan menarik perhatian para praktisi bela diri dari tanah terlarang petir? Apa yang sedang direncanakannya? Begitu Ye Yi Hao, tiga keluarga besar, Luo Chen, dan Sekte Iblis Ilusi tiba, Sekte Terminator harus menghadapi banyak lawan kuat jika mereka ingin mendapatkan bagian dari mata air jiwa murni. Mereka bahkan mungkin tidak dapat memperoleh mata air jiwa murni hingga saat-saat terakhir. Mengapa Dusiang Yang melakukan ini? Mereka tidak bisa mengerti. Di mata mereka, tindakan Dusiang Yang jelas merupakan undangan bagi para serigala dan serigala, menarik buaya raksasa milik Ye Yi Hao yang telah membuka mulut mereka yang berdarah satu persatu. Ketika lawan-lawan kuat itu tiba, tidak ada seorang pun yang akan bisa mendapatkan keuntungan. Kita juga akan berada dalam masalah besar. Ekspresi He Wei tampak suram. Kami juga diundang oleh Qin Lai. Sebelum dia memberitahu kami lokasinya, berapa lama kami mencari lagu Naguntur. Chu Li tiba-tiba menyelah. Mungkin karena formasi pemisah jiwa berturut-turut di dalam penghalang petir, Qin Lai tidak bisa masuk. Itulah sebabnya dia membukanya dan mengundang semua kekuatan di sini untuk memikirkan solusi bersama. Bagaimanapun juga, ketika Ye Yi Hao dan yang lainnya tiba, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan mata air jiwa murni. Kata He Wei dengan marah. Chu Li mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah tanah terlarang petir. Kalian semua melihat apa yang terjadi ketika Qin Lai mengejar kelompok Yu Men dan Feng Yi Yu. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, tidak peduli betapa tidak puasnya anda, apa yang dapat anda lakukan. Apa yang dapat mereka lakukan. He Wei dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar sudah kehabisan akal. Bahkan pasukan gabungan dari sekolah Tianqi dan gunung binatang tidak berani melawan Qin Lai secara langsung. Apa yang bisa mereka lakukan. Guntur dan kilat di tanah terlarang petir pada akhirnya akan menghilang setelah roh petir disegel. Saat itu tiba, tanah terlarang petir akan hancur total. Qin Lai akan dipukul mundur ke keadaan semula. Hu Ping menggertakkan giginya dan berkata dengan wajah penuh kebencian, Pada saat itu, aku ingin melihat seberapa bangganya dia. Tatapan mata culi berubah dingin. Dia mencibir dan tidak mengatakan apapun lagi. Tanah terlarang guntur. Tubuh Luo Chen seperti pedang tajam, melepaskan aura dingin saat dia berjalan sendirian di rawa. Dia berkeliaran tanpa tujuan. Dia ingin meninggalkan tanah terlarang guntur sesegera mungkin dan mencari tempat untuk mengubur dirinya. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dengung-dengungan-dengungan. Tiba-tiba, token gunung pedang surgawi di pinggangnya mengeluarkan suara lolongan nyaring. Ekspresi Luo Chen berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil token itu, merasakan informasi yang keluar darinya. Saya Dusiang Yang. Kami menemukan laguna guntur, dan ada enam mata air jiwa murni di dalamnya. Cepat kemari. Luo Chen, yang tidak tahu harus pergi ke mana atau ke mana harus pergi, tiba-tiba berseru, mata air jiwa murni. Enam mata air jiwa murni. Dia melolong panjang dan melesat ke arah Dusiang Yang bagaikan kilatan pedang. Di sisi lain, kedua kelompok dari sekolah Tianqi dan gunung binatang berdiri di ujung berlawanan dari sebuah bukit kecil. Mereka berada di dua ujung bukit pendek, masing-masing mengatur nafas dan bersiap mengumpulkan kekuatan. Selama roh guntur di tanah terlarang guntur disegel, guntur yang dahsyat itu akan segera menghilang. Jika itu terjadi, Kinlai itu pasti akan mati. Teriak seseorang dengan marah. Saya harus membunuhnya. Dia pasti sudah mati. Kedua kelompok menggertakkan giginya. Namun, tak lama kemudian, token di tubuh mereka tiba-tiba mengeluarkan suara melengking yang nyaring. Mereka bergegas mengambil token tersebut dan merabahnya. Beberapa detik kemudian, sorak-sorak kegembiraan terdengar dari tengah kelompok. Mata air jiwa yang murni. Sebenarnya ada enam mata air jiwa murni. Kupikir itu kristal jiwa. Aku tidak menyangka akan ada mata air jiwa murni. Feng Yi Yu juga terkejut. Dia tiba-tiba berteriak, mundur. Demi mata air jiwa murni, kita harus ikut berpartisipasi meski harus bertarung sampai mati melawan Kinlai itu. Tidak peduli siapa yang menyebarkan berita itu, kita harus kembali ke mata air jiwa murni. Yu Min juga menyatakan pendiriannya. Sangat cepat. Kedua kelompok itu kembali melalui jalan yang sama saat mereka datang. Demi mata air jiwa murni, mereka rela mengabaikan ancaman kematian. Sudah lebih dari sepuluh hari, dan kami masih belum menemukan laguna guntur. Sungguh menyebalkan. Kepala botak siahu Yuan bersinar. Dia menggunakan segala jenis token untuk mencari praktisi bela diri di Rawa, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Ye Yihau dan para anggota kultus penyihir hitam berkumpul di sekitar Huang Zuli, berdiskusi dengan suara pelan. Laguna guntur adalah tempat yang menakjubkan di makam para dewa, yang kedua setelah tanah para dewa yang terkubur. Menurut informasi yang kami terima, seharusnya ada sejumlah besar kristal jiwa di dalam laguna guntur. Ye Yihau duduk tegak, ekspresinya muram. Kristal jiwa pasti ada, dan seharusnya ada harta karun lain yang berhubungan dengan jiwa juga. Laguna guntur adalah tempat di mana jiwa orang-orang kuat dimurnikan. Kita bahkan mungkin dapat menemukan warisan yang terfragmentasi yang mereka tinggalkan. Kita perlu memastikan lokasinya sesegera mungkin. Mata Huang Zuli gelap dan nadanya dingin. Beritahukan kepada tiga keluarga besar. Mulai sekarang, suruh mereka menyebar dan mencari. Semua orang hanya perlu tetap berada dalam radius 25 km dan berkomunikasi satu sama lain. Baiklah, Ye Yihau mengangguk. Huang Zuli adalah kakak perempuannya, dan statusnya di sekte penyihir hitam sangatlah mulia. Ia sangat dipercaya oleh pemimpin sekte tersebut. Entah karena kekuatannya yang sebenarnya, taktiknya, atau kekejamannya, dia menimbulkan rasa kagum dan takut. Ye Yihau pernah bekerja sama dengan Huang Zuli di masa lalu, dan mereka berdua pernah dijebloskan ke dalam situasi yang sangat sulit oleh kultus penyihir hitam untuk menempa diri mereka. Dia tahu betul betapa mengerikannya Huang Zuli, jadi dia dengan mudah menerima perintahnya. Mereka baru saja memutuskan rencana dan hendak mencari di Laguna Guntur ketika token Gunung Pedang Surgawi di tangan Siahu Yuan tiba-tiba mengirimi mereka pesan. Siahu Yuan memeriksa pesan itu, lalu segera berteriak dengan suara gemetar, seseorang melaporkan lokasi Laguna Guntur. Mereka juga mengatakan bahwa ada enam mata air jiwa murni di Laguna Guntur. Enam mata air jiwa murni. Sebenarnya ada mata air jiwa murni. Astaga, mata air jiwa murni adalah harta karun utama di mata semua ahli puncak. Bahkan pemimpin sekte menggunakan segala macam metode untuk mencarinya. Sebenarnya ada mata air jiwa murni di sini. Sesaat, semua orang gempar. Mereka bergerak cepat, bergegas menuju Laguna Guntur bagai badai yang menderu. Saudari Sue, apakah umurmu akan diperpendek tanpa mata air kehidupan? Pan Kian Kian bertanya dengan takut-takut. Di bawah hujan deras, dia diselimuti oleh penghalang cahaya yang dingin. Sosok Sue Moyan terbungkus dalam lapisan cahaya, dan wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Jejak kepahitan dan ketidakberdayaan terlihat di wajahnya. Aku baik-baik saja, tetapi aku sedang mencari mata air kehidupan untuk ibuku. Dia, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Huang Zuli, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Pan Kian Kian berkata dengan penuh kebencian sambil mengepalkan tinjunya. Kau bukan tandingannya. Sue Moyan menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Bukan hanya kau. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan penuh atas kemampuanku melawannya. Aku sudah menguji kekuatannya. Dia mungkin lebih menakutkan daripada Yeyi Hao. Jika tebakanku benar, dialah pemimpin sejati yang dikirim oleh kultus penyihir hitam kali ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pan Kian Kian berkata dengan sedih. Tanpa mata air kehidupan, kamu dan ibumu akan jangan terlalu memikirkannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Sue Moyan menyemangati. Ah, Pan Kian Kian mendesah dalam-dalam. Setelah jeda, dia tiba-tiba berkata, jika kita dapat menemukan Kin Lai dan yang lainnya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil mata air kehidupan dari Huang Zuli. Orang itu, mendukungmu tanpa syarat, saudari Sue. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, dan aku tidak dapat mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, dia memberiku perasaan bahwa dia sangat cakep. Dia, Sue Moyan menggelengkan kepalanya sedikit. Alam sejatinya hanyalah tahap awal dari alam Netterpasej. Untuk menyembuhkan racun Fudo, dia bahkan menghancurkan jiwanya dan turun ke dunia. Dia sangat cakep, dan hatinya sekokoh batu. Namun, dia mungkin tidak dapat membantu. Huang Zuli berada di puncak alam Netterpasej, dan kekuatannya tak terduga. Dia mungkin juga memiliki harta karun yang kuat dari kultus penyihir hitam. Dia pernah bertarung sebentar dengan Huang Zuli, tetapi dia tidak memperoleh keuntungan sedikitpun. Bahkan, dia membiarkan Huang Zuli pergi dengan mudah. Saat itu, dia tahu bahwa Huang Zuli adalah orang yang paling menakutkan di sekte penyihir hitam. Di mata pankian-kian, Qin Lai sangat misterius. Dia membantunya dengan segala cara yang dia bisa, dan dia tidak menuntut apapun darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Lai bisa berbuat sesuka hatinya di makam dewa dan mengambil kembali mata air kehidupan dari Huang Zuli. Dia sama sekali tidak menganggap itu realistis. Uh, token kultus penyihir hitam di pinggang pankian-kian mengeluarkan lolongan. Pankian-kian mengulurkan tangan dan mengambil token itu, merasakan informasi di dalamnya. Tiba-tiba, dia berteriak kaget, seseorang menyebutkan lokasi laguna guntur di token itu. Mereka juga mengatakan bahwa laguna guntur itu dipenuhi dengan kristal jiwa dan memiliki enam mata air jiwa murni. Mata air jiwa yang murni. Benar-benar ada mata air jiwa murni. Ekspresi Sue Moyan berubah drastis. Begitulah yang dikatakan informasinya. Pankian-kian menganggup dengan berat. Mata air jiwa murni sangatlah langka. Jika aku bisa mendapatkan mata air jiwa murni, aku bisa meminta guru untuk membantuku menukarnya dengan mata air kehidupan setelah aku meninggalkan tempat ini. Sue Moyan terkejut dan senang. Guru tahu bahwa seseorang memiliki mata air kehidupan, tetapi orang itu hanya bersedia menukarnya dengan mata air jiwa murni. Dia bersedia menggunakan semua mata air kehidupan yang dimilikinya dan banyak bahan roh langka lainnya untuk ditukar dengan mata air jiwa murni. Mata air kehidupan yang dimilikinya lebih dari cukup untuk membantuku dan ibuku keluar dari jurang penderitaan ini. Itu lebih dari apa yang dimiliki Huang Zuli. Di luar laguna guntur. Kin Lai duduk bersila, mengamati guntur dan kilat yang saling terkait. Di bawah cahaya kilat, ekspresinya berubah tak terduga. Du Xiangyang telah pergi selama beberapa hari. Song Tingyu mengerutkan kening. Dia akan baik-baik saja, kata Xie Jing Suan dengan tenang. Pria itu terlihat lembut dan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Kin Lai tertawa pelan, mengangguk, dan berkata, Du Xiangyang tidak sederhana. Aku merasa dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Mungkin dia bahkan tidak mengungkapkan kartu trufnya yang sebenarnya selama pertempurannya melawan Luo Chen di Gunung Pedang Surgawi. Maksudmu, bahwa dia mungkin lebih kuat dari Luo Chen. Song Tingyu tercengang. Itu mungkin. Mata Xie Jing Suan bersinar dengan cahaya aneh. Setelah aku menerima warisan dari orang-orangmu, persepsiku terhadap medan vitalitas menjadi jauh lebih tajam. Aku merasa bahwa medan vitalitas Du Xiangyang jauh lebih kuat daripada milik Feng Yi Yu, Chu Li, dan Luo Chen. Lapangan vitalitas adalah kekuatan fisik tubuh seseorang, atau dengan kata lain, energi daging dan darah yang dimurnikan. Kin Lai tersenyum, lalu bertanya dengan santai, kamu telah melihat semua orang di makam dewa. Menurutmu siapa yang memiliki medan vitalitas terkuat? Anda.